Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di workshop jurnal untuk menikapi peraturan wajib publikasi artikel ini untuk para guru yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia atau RJI wilayah Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Maria Frani Ayuan dari Bias. Saya akan menjadi pembawa acara untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasme dari Bapak dan Ibu Guru sekalian untuk mengikuti kegiatan workshop jurnal kita pada pagi hari ini. Sampai saat ini tercatat ada 87 orang yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa ikut bergabung ya. Oke. Mohon maaf suara saya kedengaran. Terdengar Bu Ayu. Ya, banyak. Dengar, bagus Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, peraturan wajib publikasi artikel ini ya bagi guru mungkin terdengar sangat menyeramkan ya untuk beberapa orang. Meskipun memang peraturan ini kalau kita telisip lebih di dalam itu sudah ada sejak tahun 2004 kalau tidak salah ya. Ketika diterapkan kebijakan bahwa peningkatan profesionalisme guru melalui kenaikan pangkat kegolongan tempat B ya. Itu mempersyaratkan agar guru memiliki KTI dengan nilai KUM 12 poin ya. Sejak saat itu muncul berbagai peraturan yang membuat keadaan menjadi seperti yang bisa saya kutip dalam karya tulis yang dipublikasikan oleh seorang guru, Pak Inyoman Laba Jayanta dan kawan-kawan pada tahun 2020 itu seperti ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika seorang guru ingin naik pangkat maka harus mampu menghasilkan karya ilmiah. Lebih lanjutnya mengenai peraturan dan kebijakan mengenai publikasi ilmiah bagi guru akan disampaikan nanti oleh narasumber kita, Ibu Misbah MPD. Nah, selama kurang lebih tiga jam ke depan, Bapak dan Ibu akan dipandu oleh moderator dan juga akan dibawa oleh para pemata di kita untuk menggali mengenai kebijakan tentang publikasi bagi guru. Kemudian cara untuk memilih jurnal yang baik, kemudian cara submit artikel ke sistem yang kita kenal sebagai open journal system. Silahkan nanti Bapak, Ibu, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan dalam forum ini, jadi bisa disampaikan. Saya yakin narasumber kita akan dengan senang hati membagikan ilmunya kepada kita sekalian. Saya rasa tidak usah berlama-lama ya, mari kita mulai kegiatan workshop jurnal kita pada hari ini. Selasa 28 Desember 2021 dengan terlebih dahulu menundukkan kepala, meluruskan niat kita dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan dengan sejenak hening berdoa. Kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya bagi kita sekalian. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk pada sambutan atau welcoming speech di sini yang akan dibawakan oleh Ketua Pengurus Daerah RJI Wilayah Kalimantan Selatan, Bapak Deni Reda Rahmani, SSIMS. Sedikit informasi nih Bapak Ibu tentang beliau ya, Bapak Deni ini adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang juga adalah seorang penulis yang konsisten menerbitkan karyanya. Tidak hanya menulis tentang spesialisasi beliau, yaitu mengenai urban ecology, urban slotting farming, dan sustainable development, tapi juga seni. Jadi, Pak Deni ini luar biasa sekali ya, selain memang aktif di dalam organisasi kita RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Beliau ini adalah kepala kutur wilayah Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Deni, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar ya, atau ada yang kurang jelas? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dan bergabung bersama di sini, berbagi terkait dengan publikasi ilmiah bagi para guru. Saya yakin yang hadir pada forum hari ini, bukan hanya guru, pasti juga ada praktisi kebijakan dan orang-orang yang Bapak Ibu sekalian yang aktif di dunia ilmiah dan karya tulis. Menyikapi sebuah publikasi ilmiah bagi guru. Sebelumnya saya perkenalkan diri du, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Maria Fani. Ini database informasi tentang di isu saya. Kebetulan di sini saya selaku Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Selatan. Jadi menjadi cabang dari Relawan Jurnal Indonesia Nasional yang berbasis di Yogyakarta. Nah, Relawan Jurnal Indonesia itu aktif menangani dalam kegiatan kerelawanan untuk membantu publikasi ilmiah, baik itu pengelola jurnal maupun penulis yang ingin menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal. Nah, misi kita di sini adalah untuk memberikan layanan dan edukasi terkait dengan bagaimana sih jurnal yang baik itu, kemudian bagaimana memilih jurnal-jurnal yang baik. Berbagai macam istilah tentang publikasi termasuk jurnal predator di sana juga ada, sehingga kita perlu sekali mengetahui bagaimana jurnal yang baik untuk kebutuhan akademis kita masing-masing. Nah, ini data kontak diri saya. Jika ingin menggunakan konsultasi terkait jurnal dan juga kawan-kawan yang nanti akan menyisitkan sumber di acara ini, silakan saja. Singkatnya, acara ini diadakan berdasarkan mungkin publikasi tentang guru itu sudah ada sejak tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Taman 16 tentang jurnal fungsional guru dan angka redditnya. Ini salah satu bunyinya adalah wajib melaksanakan publikasi ilmiah, di mana publikasi ilmiah itu terbagi menjadi tiga, yaitu buku, jurnal, dan prosedur. Nah, tentunya yang akan kita bahas hari ini oleh kawan-kawan narasumber itu adalah terkait dengan jurnal, karena ini yang urgensinya termasuk paling tinggi di antara berbagai macam karya ilmiah ini. Nah, ini saya hanya mengaparkan saja bahwa ini termasuk dalam angka kredit. Nah, saya pernah publikasi dengan salah satu anggota RJI, Bapak Hasan dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quranamun, saya tentang bagaimana sih penting publikasi bagi guru. Oleh karena itu, acara hari ini kita peruntukkan khusus untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan sekolah dalam hal ini tentunya praktisi atau profesi guru. Nah, secara singkat tentang RJI, perjalanan lima tahun RJI sudah berbagai macam kegiatan, termasuk mungkin yang di awal tadi diperlihatkan bagaimana selama Himunia dan Mars RJI diputarkan, bagaimana kegiatan-kegiatan kami dalam sumbang sih untuk meningkatkan publikasi ilmiah di Indonesia sesuai dengan aturan dari sekarang, namanya Kemandikbud Ristek. Nah, ini adalah infrografis dari RJI, seberapa besar kegiatan yang kita penuh melaksanakan di Indonesia. Kemudian, RJI ini sebenarnya adalah perkumpulan yang merupakan organisasi nirlaba yang memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga untuk pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya dengan anggota kurang lebih 619 relawan. Kemudian, anggota member dan forumnya sekitar 6 ribuan, sehingga skala RJI di sini ingin mendekati guru adalah salah satu media untuk memperluas pengetahuan kita tentang bagaimana sih menulis artikel ilmiah, kemudian juga membantu di sini para guru untuk bagaimana melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini layanan-layanan dari RJI. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua agar publikasi ilmiah di Indonesia, terutama publikasi para guru, lebih bisa dipermudah dan mendapatkan jalan yang lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Dari sini, kita mulai acara di ini dengan mengucapkan bismillah. Acara ini saya buka. Saya tutup sambutan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sembahikan ke Ibu Ngaria. Baik, terima kasih Bapak Denny yang sudah memberikan pembukaan, welcoming speech, dan juga membuka acara workshop kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti. Acara sharing yang nanti akan dipandu oleh moderator. Moderator kita adalah Bapak Dr. Reza Fauzan, S.Kom, M.Kom. Apakah Bapak ada di sini? Bapak Reza sudah ada? Oh ya, oke. Bapak Dr. Reza ini sedikit pengantar, Bapak ya. Itu adalah dosen dari Politeknik Negeri Banjarmasin atau Poliban yang telah berhasil meraih gelar doktor dalam program studi dokter ilmu komputer dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Bidang spesialisasi beliau ini adalah software engineering, semantic requirement engineering, intelligence system, dan artificial intelligence. Beliau juga adalah anggota tetap dari relawan jurnal Indonesia dan aktif membantu terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Bapak, kepada Bapak Dr. Reza, saya berikan waktu dan kesempatan secara daring untuk memandu kegiatan sesi diskusi dan juga pemampilan materi nanti. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Maria. Suara saya terdengar, Gik. Terdengar, Pak. Terdengar. Saya mulai dulu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi hari ini saya diberikan nandat untuk memoderatori tiga pemateri secara langsung. Mungkin nanti mekanismenya, satu pemateri, kemudian langsung berkasi waktu tanya jawab, kemudian lanjut ke pemateri berikutnya sampai pemateri ketiga. Jadi setiap materi ada jawab. Untuk materi pertama akan diisi oleh Ibu Misbah. Ibu Misbah ini berasal dari Universitas Lampung Mangkurat. Sudah ada, Ibu Misbahnya ada. Beliau juga, basicnya adalah pendidikan S1-S2 beliau di pendidikan fisika. Sehingga kenapa kami meminta beliau untuk mengisi di sini. Nah memang dari basic pendidikan pasti mengetahui bagaimana terkait materi-materi tentang kebijakan, tentang publikasi bagi guru. Mungkin saya langsung serahkan saja ke Ibu Misbah. Waktu dan ruangan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza Fauzan atas kesempatan yang diberikan. Oke, Bapak-Ibu izinkan saya untuk memulai materi pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya awali dulu dengan sebuah pantun begitu. Biar kita relax ya. Oke, baik. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan palu. Sebelum saya mulai presentasi dibuka, saya ucapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, Bapak-Ibu pada meeting pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Ibu. Ini ada sekitar 39 orang. Dan juga kalau saya lihat, ini ada beberapa kolega saya yang ada di tempat ini. Ada Pak Andi, ada Pak Sidik, ada Bu Yuli, ataupun yang lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Oke. Oke, Bapak-Ibu. Sebelum saya mulai lebih lanjut juga, terkait dengan materi kita. Sebenarnya ini juga saya hanya sharing saja. Begitu mungkin Bapak-Ibu yang terjun langsung sudah sangat memahami betul terkait dengan kebijakan ini. Oke, mohon izin lagi sekali untuk menyampaikan sebuah pantun. Belajar dengan guru fisika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum presentasi dibuka, mari bersama ucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izinkan Bapak-Ibu saya untuk share screen. Oke, baik. Di sini Bapak-Ibu saya akan membahas terkait dengan kebijakan tentang publikasi bagi guru, yang sebenarnya juga tadi oleh MC, ataupun oleh Ketua RJI, wilayah Kalimantan Selatan juga sudah disinggung, begitu beberapa kebijakan terkait dengan publikasi ini. Oke, yang pertama ini adalah terkait dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, ya. Nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal 3. Di sana kan disebutkan ya Bapak-Ibu terkait dengan fungsi dari pendidikan nasional. Di mana pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka di sini sebagai pendidik ataupun guru, ini merupakan sebuah tugas yang mulia. Kenapa tugas yang mulia? Karena nantinya akan mempersiapkan peserta didik, tidak hanya peserta didik, namun juga bangsa di masa pendatang yang ibaratnya kita tidak tahu ya. Tantangan di masa pendatang itu tidak bisa diprediksi. Seperti itu. Maka di sini guru dituntut gitu ya, untuk terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi guru yang profesional. Nah, selain dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, juga ada Undang-Undang nomor 14 ya, tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana pada pasal 1 disana disebutkan begitu, terkait tugas utama seorang pendidik ya, di mana tugas utama pendidik itu tidak hanya mendidik, ya, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik itu pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, maka di sini Bapak-Ibu ya, guru diharapkan mampu melaksanakan tugas keprofesiennya ya, sebagai pendidik yang mempesona, seperti itu, sebagaimana yang dituntut dalam abad 21 ini. Nah, begitu pula gitu ya, di pasal 8, ini juga terkait dengan tugas keprofesien guru, begitu, yang di mana guru wajib ya, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, maka sebagai guru yang profesional, inilah yang diharapkan, seperti itu, maka guru tidak pernah berhenti untuk belajar, untuk mengembangkan diri, apalagi dengan perkembangan saat ini yang sangat pesat ya, apalagi saat ini kita sudah berada di revolusi industri 4.0, maka mau tidak mau, seperti itu, guru harus senantiasa beradaptasi begitu ya, dengan perkembangan teknologi ataupun perkembangan yang lainnya. Maka guru profesional ini, dikatakan sebagai lifelong education, ibaratnya terus gitu ya, belajar sepanjang hayat. Nah, kemudian Bapak-Ibu, di sini saya akan lebih banyak menyinggung begitu ya, terkait dengan PKB, atau pengembangan koprofisien berkelanjutan. Nah, di dalam di dalam peraturan Menteri Negara, pendaya gunaan aparatur negara, dan juga reformasi birokrasi, nomor 16 tahun 2009, pada pasal 1 butir 5, nah di sana disampaikan, bahwa PKB itu adalah pengembangan kepotensi guru, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya. Nah, di mana dalam PKB ini, ya, kita kenal Bapak-Ibu, ada tiga komponen seperti itu. Nah, ada pun tiga komponen tersebut, adalah terkait dengan pengembangan diri, kemudian terkait dengan publikasi ilmiah, dan juga karya inovatif. Nah, terkait dengan pengembangan diri, maka di dalam aturan tersebut, ya, disampaikan Bapak-Ibu, bahwa ketika pendidik atau guru ingin dikatakan sebagai guru yang profesional, maka kan di sana, dia harus menguasai, begitu ya, empat kompetensi, apakah kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kepribadian, ataupun profesionalnya, seperti itu. Kemudian juga mampu melaksanakan, baik tugas utama, maupun tugas tambahan, ya, yang dia relevan dengan, apa, dengan sekolah ataupun madrasah, serta mampu melaksanakan yang namanya PKB. Dan pengembangan diri ini, di dalam aturan tersebut, disampaikan, bisa dilakukan melalui dua cara, apakah kemudian melalui diklat fungsional, gitu ya, ataupun melalui kegiatannya, sifatnya kolektif. Nah, kemudian juga ada yang namanya karya inovatif, ya, harapannya guru, gitu ya, bisa melakukan atau menemukan sesuatu hal yang baru, gitu ya, ataukah melakukan sebuah pengembangan, ataupun juga melakukan sebuah modifikasi, seperti itu. Sehingga, di dalam aturan tersebut, disampaikan ada dua kategori, ya, apakah kemudian menciptakan, gitu ya, atau menemukan sebuah teknologi yang tepat guna, ya, apakah berupa multimedia multimedia pembelajaran interaktif, kemudian model pembelajaran interaktif, kemudian evaluasi pembelajaran, ataupun yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan menemukan atau menciptakan sebuah karya seni. Dan yang terakhir, begitu ya, di poin kedua, terkait dengan komponen PKP ini, itu terkait dengan publikasi ilmiah. Nah, yang ini akan kita bahas, begitu ya, lebih detail atau lebih lanjut terkait dengan publikasi ilmiah ini. Nah, terkait dengan publikasi ilmiah, maka kan dia dibagi menjadi tiga kategori, ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah, kemudian publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, kemudian melakukan publikasi baik itu buku teks pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru, dan juga buku bidang pendidikan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Terkait dengan presentasi pada forum ilmiah, maka harapannya Bapak Ibu bisa di-mute. Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan presentasi pada forum ilmiah, harapannya Bapak Ibu bisa aktif dalam berbagai forum, apakah di seminar, apakah di workshop, ataukah di loka karya, ya, baik sebagai peserta, sebagai pemakalah, sebagai pembahas, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan poin B, yaitu publikasi hasil penelitian ataupun gagasan inovatif, maka kan di sini Bapak Ibu bisa melakukan publikasi dari laporan PTK atau laporan penelitian tindakan kelas, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan tinjauan ilmiah, berarti kan publikasi ilmiahnya berupa ide ataupun gagasan, yang itu menyelesaikan terhadap masalah yang ada di dunia pendidikan, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan tulisan ilmiah populer yang dipublikasikan di media masa, ya, apakah yang versi cetak ataupun yang versi online, kemudian juga Bapak Ibu ya, membuat sebuah artikel ilmiah yang dimuat di dalam jurnal, seperti itu. Nah, di poin yang terakhir ini, artikel ilmiah yang dimuat di dalam jurnal, nah, maka inilah yang kemudian perlu Bapak Ibu kenali, begitu. Apa sih itu jurnal, gitu ya, jurnal yang baik itu yang seperti apa? Maka kita kenal Bapak Ibu ada jurnal itu yang dia memiliki yang namanya ISSN, ya, atau International Standard Serial Number, begitu. Kemudian bagaimana nih cara mencari jurnal yang baik, ya, apakah nanti melalui perpustakaan nasional, ataukah nanti melalui Garuda, ataukah nanti melalui Google Scholar, ataupun yang lainnya, nah, nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Nah, begitu pula nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah artikel ilmiah, bagaimana cara kemudian sapitnya, gitu ya, ke suatu jurnal yang tadi berbasis OJS atau Open Journal System, maka juga akan dibahas nanti pada sesi ketiga, seperti itu. Nah, jadi, bagian saya, Bapak Ibu, pada materi awal ini hanyalah pengantar, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, ya, kalau kita juga melihat di peraturan PAK, itu kan ketika Bapak Ibu naik golongan ataupun pangkat, ya, memang mau, tidak mau, begitu ya, terus melakukan yang namanya publikasi ilmiah, begitu. Apakah laporan PTK-nya yang kemudian dibuat dalam sebuah artikel ilmiah, kemudian dipublikasikan di jurnal, ya, atau publikasi tadi berupa ide atau gagasan ataupun hal-hal yang lainnya, seperti itu. Nah, semoga dengan Bapak Ibu mengikuti acara webinar pada hari ini, setidaknya kita bisa menambah pengetahuan, seperti itu. Oh, jurnal yang baik itu seperti apa nantinya, bagaimana cara sublet-nya, dan seterusnya. Nah, nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Jadi, ini hanya pengantar dari saya, Bapak Ibu, sedikit, tapi semoga bisa mereview, merepress, begitu ya, pemikiran ataupun pemahaman dari Bapak Ibu yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan kebijakan dari publikasi ilmiah bagi guru ini. Mungkin saya akhiri dengan sebuah pantun, ya, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukar, demikian persentasi saya, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salah hilaf, saya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah semata, dan kesalahan hanya milik saya pribadi, saya akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Reza, tingkat ya, Pak. Terima kasih, Bu Mishbah. Cukup sangat menarik, menurut saya, saya baru sadar juga, ternyata tidak cuma dosen yang diwajibkan publikasi ilmiah ini, Bu, ya, harus, ternyata guru-guru juga, wajibkan, yang tadi wajibkan mungkin statusnya, Bu, ya, diwajibkan, harus publikasi ke forum ilmiah, mungkin jurnal, dan sebagainya. Untuk sesi pertama ini, mungkin ada yang ingin didiskusikan, Bapak-Ibu, atau ingin ditanyakan dulu. Saya persilahkan, silakan dinyalakan book-nya, atau via chat juga boleh, Bapak-Ibu. silakan, Bapak-Ibu, masih, mungkin masih belum. Assalamualaikum, saya mau bertanya, Pak. Assalamualaikum, Oke, Pak Reja. Saya mau bertanya, saya guru dari SMP Negeri 2 Selam Bebaris, dari Kabupaten Tapin, nama saya Maulah Arief Yanti. Senang sekali bisa bergabung dalam workshop jurnal, relawan jurnal Indonesia, karena sebagai guru, kami, khususnya di Tapin, guru IPA itu terkendala dalam mempublikasikan jurnal. Nah, membuat PTK-PTK, tetapi kami sendiri jarang sekali untuk mempublikasikan dalam bentuk jurnal. Kami pun dalam PKB yang tadi dijelaskan oleh Ibu Misbah, tidak ada arahan bagaimana cara menerbitkan itu jurnal. Yang ada hanya PTK, seperti inilah format PTK, seperti inilah makalah, seperti inilah breakback, praktis seperti itu, tapi untuk jurnal tidak ada. Sementara untuk naik pangkat, itu ada publikasi ilmiahnya berupa jurnal. Dan jarang sekali ada yang memakai jurnal. Yang saya tanyakan, ketika kami membuat PTK itu, kendalanya adalah bagaimana cara membuat jurnal tersebut. itu yang menjadi kendala kami guru-guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya simpulkan dulu untuk pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Maula, ada beberapa poin yang harus di clear-kan dulu terkait jurnal ada artikel. Mungkin Ibu Misbah nanti bisa menjelaskan. Kemudian bagaimana cara membuat jurnal yang baik. Mungkin artikel yang baik, Ibu Misbah. Saya serahkan, silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Reja. Terima kasih juga Ibu Maula dari TAPIN. Ini adalah kakak tingkat saya di program Studi Pendidikan Fisika. Oke, baik. Terkait dengan pembuatan PTK, tadi sudah clear oh ini PTK-nya sudah dijadikan sebuah laporan. Kemudian bagaimana laporan PTK ini dijadikan sebuah artikel ilmiah. Nah, jadi yang dimaksud adalah artikel ilmiah. Nah, wadah untuk mempublikasikan artikel ilmiah ini disebut sebagai jurnal ilmiah. Seperti itu. Nah, dalam membuat artikel ilmiah itu kan strukturnya secara umum ya, kita mengacu kepada Imrat. Jadi, di sana yang namanya Imrat itu dia ada introduction ataupun pendahuluan. Nah, maka kalau kita menggunakan laporan PTK, sebenarnya pendahuluan ini bisa Bapak Ibu ambil dari latar belakang yang ada di bab 1. Seperti itu. Oh, latar belakang PTK ini apa? Maka itu bisa dijadikan introduction ataupun pendahuluan. Kemudian nanti akan ditambah apa sih tujuan dari PTK ini dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah metode. Nah, metode ini maka bisa Bapak Ibu ambil dari bab 3 yang ada di laporan PTK. Dari awal ini PTK-nya menggunakan jenis PTK apa? Apakah chemist and target ataupun yang lainnya? Kemudian dia berapa siklus? Satu siklus itu berapa pertemuan? Kemudian subjek penelitiannya siapa? Kemudian instrumen atau alat untuk mengambil datanya ini menggunakan apa? Apakah lembar observasi? Apakah wawancara? Ataupun tes? Begitu pula dengan teknik analisa datanya. Nah, itu masuk ke dalam metode. Jadi, tinggal di copy paste saja sebenarnya apa yang ada di bab 3 yang ada di laporan PTK. Nah, setelah metode itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini tergantung dari masing-masing jurnal. Ada yang dia disatukan, ada juga yang dia terpisah. Jadi, hasil dulu ditampilkan, kemudian baru dibahas, ada juga langsung hasil pembahasan, kemudian misalnya hasil terkait hasil belajar, kemudian pembahasan dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa diambil ya dari bab 4 yang ada di laporan PTK, seperti itu. Nah, baru nanti yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Maka, itu diambil dari bab 5 yang ada di laporan PTK. Jadi, sebenarnya ketika Bapak-Ibu sudah memiliki laporan PTK, ini kan kemudian bagaimana diramuk atau mungkin bahasanya adalah diringkas. Kalau laporan PTK itu sekian puluh halaman, seperti itu, nah, maka bagaimana dengan membuat artikel ilmiah ini kan paling sekitar 10 sampai 15 halaman ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi tidak semuanya kita masukkan hanya bagian intinya saja. Namun, tadi inputnya, kalau Bapak-Ibu sudah memiliki laporan, ini nanti akan mudah untuk membuat artikel ilmiahnya. Dan nanti insya Allah pada sesi webinar berikutnya, ya Pak Reza, ya, itu kan akan membahas bagaimana nanti terkait pembuatan atau struktur artikel ilmiah itu yang seperti apa, bagaimana cara penulisannya. Jadi, secara garis besar begitu untuk Ibu Maulas, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Begitu, Pak Reza. Terima kasih, Ibu Misbah. Ini ada pertanyaan juga, Bu, dari chat dari Handoyo untuk online penulisan sebuah jurnal, artikel, artikel itu bagaimana dan cara menerbitkannya. Terima kasih. Ini materi berikutnya mungkin ya, Bu, ya. Apa dijawab dulu atau bagaimana? Oke, secara umum saja. Terima kasih, Pak Handoyo atas pertanyaannya. Kalau terkait tadi penulisan sebuah artikel ilmiah, ya kurang lebih seperti apa saya sampaikan tadi. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana dari laporan PTK kemudian dirubah menjadi sebuah artikel ilmiah, maka kan sebenarnya ketika kita membuat artikel, tidak hanya hasil penelitian ya, tidak hanya hasil penelitian dari PTK. Tapi bisa juga tadi kita menggunakan literatur review ya, mempublikasikan sebuah ide ataupun sebuah gagasan terhadap sebuah masalah yang ada dalam dunia pendidikan begitu. Nah, secara garis besar tadi kita menggunakan inbrat. Nah, kemudian bagaimana nanti cara menurbitkannya, ini nanti akan terkait bagaimana proses submit-nya, ya, dalam sebuah open journal system atau dalam sebuah sistem, yang nanti akan lebih banyak dibahas pada sesi ketiga ya, oleh Pak Eko, seperti itu. Mungkin itu Pak Reza bisa tanggapan balik dari Ibu Maula ataupun dari Bapak Handoyo. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bu Maula dan Bapak Handoyo? Wah, ada pertanyaan lagi tinggal, Bu. Sudah, paham, Pak Anggi. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Oh, Anggi. Monggo, silakan Pak Omar. Anggi. Biasanya, saya memang kurang berpengalaman dalam pasukan publikasi ilmiah, tapi biasanya saya dikasih tahu teman yang sudah sering itu kalau ingin publikasi itu kalau bisa katanya metode apa metodenya itu kalau bisa beda dari yang sudah ada, Pak. Mungkin kami perlu diberikan arahan bagaimana menemukan metode-metode yang sekiranya itu bisa menarik reviewer yang meneriksa publikasi yang ingin kita submit. Di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Umar. Bu Nisbah langsung direspon. Oke, baik. Terima kasih, Pak Umar atas pertanyaannya terkait dengan metode penelitian bagi Bapak-Ibu. Kalau kita adalah statusnya guru, memang kita bisa sebenarnya lebih daripada itu. Namun sebenarnya cukup ketika kita misalnya melakukan sebuah PTK, penelitian tindakan kelas, ataupun Bapak-Ibu bisa melakukan yang namanya systematic literature review. jadi melakukan sebuah kajian literatur. Nah, sebenarnya ketika kita sebelum PTK pun, misalnya nih, Bapak-Ibu mengembangkan sebuah produk, apakah mengembangkan bahan ajar, ataukah mengembangkan sebuah elektronik modul, ataupun mengembangkan sebuah media, maka pada proses pengembangan itu, Bapak-Ibu kan itu masuk dalam penelitian research and development, R&D. Itu bisa nanti Bapak-Ibu artikel ilmiahnya terkait dengan R&D tersebut. Nah, ketika kemudian produk ini sudah dikembangkan, oh, ternyata nih hasilnya dia layak untuk digunakan. Dia palit, dia praktis, dia efektif, sehingga layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang digunakan nanti untuk memecahkan masalah yang ada di kelas, maka kan itu masuk ke dalam PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ketika kemudian Bapak-Ibu nanti membandingkan, oh, kelas ini tadi menggunakan produk yang saya kembangkan, kemudian kelas lain-lain itu menggunakan model konvensional, ibaratnya model yang sudah ada seperti biasanya, alamiahnya dia. Nah, ketika Bapak-Ibu membandingkan kedua kelas ini, maka Bapak-Ibu bisa masuk ke penelitian eksperimental, begitu, atau kuasi eksperimen atau eksperimen semu, nah, seperti itu. Itu ada tiga, jadi dari awal tadi Bapak-Ibu melakukan penelitian pengembangan, ya, kemudian Bapak-Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian Bapak-Ibu nantinya bisa melakukan, apa, penelitian eksperimen, atau nanti ketika Bapak-Ibu, ya, pecah nih hasil penelitiannya menjadi beberapa artikel, maka itu akan bisa berubah menjadi analisis deskriptif, begitu, atau kemudian Bapak-Ibu sebelum melakukan itu pengen dulu nih menguatkan ya, terkait dengan solusi yang diberikan, berarti mengkaji literaturnya, maka nanti akan masuk ke literatur review, seperti itu, jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa dilakukan, namun kalau Bapak-Ibu sudah bisa melakukan PTK, kemudian bisa membuat artikel ilmiahnya, itu sudah sangat cukup baik, seperti itu, kalau Bapak-Ibu ingin lebih daripada itu, silahkan, insya Allah nanti RJI ya, akan mewadahi Bapak-Ibu untuk melakukan proses pembuatan artikel ini tersebut dengan berbagai metode yang ada, begitu Pak Reza. Baik, terima kasih Ibu Misbah, Anda yang resen, Pak Sidik, mohon gue Pak Sidik, ya Pak Reza, terima kasih, mohon izin dulu sebelumnya, terima kasih Ibu Misbah sudah memberikan penjelasan, kebetulan ini juga kemarin saya mengikuti pelatihan beliau membuat media ajar, artikulat itu, jadi Ibu, mau tanya, kalau misalnya kita membuat sebuah media, artinya sebelum kita praktekkan di kelas sebagai bentuk PTK, itu harus di, 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 di uji dulu ya oleh pihak tertentu begitu Bu ya, apabila memang layak, maka bisa dilanjutkan atau kita bisa langsung melakukan pengujian di kelas tanpa harus di, di, di uji dulu oleh pihak tertentu begitu Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Sidik, langsung ya Pak Reza. Oke, oke, sepertinya gangguan kah Pak Reza? Sinyalnya mungkin. Iya, oke, langsung saya jawab saja ya Pak Sidik. Terkait tadi kalau misalnya Bapak sudah melakukan pengembangan gitu ya, membuat sebuah media dalam hal ini artikulat storyline ya, seperti yang kemarin sudah dilakukan, nah, alangkah baiknya pembuatan media tersebut kalau sudah jadi ya, harapannya itu dipalidasi dulu, ibaratnya dipalidasi oleh pakar, oh apakah ibaratnya ini sesuai tidak medianya secara konten, kemudian media ini sesuai tidak, kalau dilihat dari aspek ahli media, seperti itu. Nah, kalau sudah, oh ternyata palit, bisa digunakan, nah baru nanti diterapkan di kelas, sehingga kita bisa mengukur bagaimana kepraktisannya, bagaimana kemudian efektivitasnya, kalau media ini digunakan, begitu. Jadi memang harapannya, sebaiknya ya, itu ditelaah oleh ahli, seperti itu. Agar apa produk, agar produk yang kita gunakan, itu adalah sesuatu yang sifatnya palit, layak, begitu ya, yang sohih, seperti itu. karena dengan adanya telaah tersebut kan, kita mengetahui, oh ternyata nih, ada yang kurang dari segi konten, oh ada yang kurang nih, dari segi medianya, ataupun yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu Pak Sidib. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nanti, di mana kita bisa mengirimkan untuk para ahli ini, adakah tempat khususnya, atau bagaimana? Oke, baik. Kalau terkait dengan telaah ahli, ataupun palidasi, nanti silahkan bisa dikirimkan ke saya, nanti saya akan proses. Insya Allah siap membantu. Baik, Bu. Begitu, Pak Reza. Sepertinya Pak Reza sedang ingin gangguan jaringan. Bu Misbah, saya, koneksi saya sepertinya tidak stabil ini. mungkin ada pertanyaan Pak, yang sebab video. Oke. Terima kasih. 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 Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin ada lagi Bu Misbah yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin tidak ada Bapak Dini. Mungkin ketika publikasi ilmiah ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap guru, maka insya Allah RJI, terutama wilayah Kalimantan Selatan, siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu, baik dalam hal penulisan artikel maupun publikasi ilmiahnya. Seperti itu ya Pak Den. Terima kasih. Saya kira cukup untuk sesi materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pak Reza sudah masuk? Oke, materi sebelum saya serahkan kembali ke Pak Reza, mungkin grup workshop guru ini silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya jika ada diskusi nanti setelah acara ini dipersilahkan dan juga sebagai pusat informasi bagi Bapak Ibu guru sekalian jika ingin bertanya terkait dengan publikasi ilmiah dan juga publikasi ilmiah. Oke, saya kembalikan kepada Pak Reza, silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak. Dini, sorry, maaf-maaf. Tadi sebelumnya saya jaringannya agak bermasalah di sini. Berarti sudah selesai sesi Ibu Misbah. Mungkin Ibu Misbah masih boleh tetap di sini untuk membantu. Kemudian saya lanjutkan ke materi berikutnya, Pak Eko Wahyu. Pak Eko Wahyu sudah berhadir, Bapak? Sudah, Pak Reza. Oke, terima kasih. Selamat datang, Pak Eko. Sebelumnya saya berikan overview sedikit terkait Pak Eko Wahyu. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Antasari. Beliau masuk ke dalam pendidikan fisika ya, Bapak? Ya, betul, Pak. 1S2 beliau juga di pendidikan dari kampus... Universitas Negeri Malang. Alang ya, Pak? Ya. Universitas Negeri Malang, UM. Ya, UM. Itu akarnya pendidikan di sana. Jadi, Bapak-Ibu akan bertemu dari pakarnya pakar. Sudah dua kali, kan? Kuliah di sana berarti dua kali pakar. Untuk selanjutnya, saya langsung berikan ke Pak Eko. Silakan diberikan pengaparannya. Nanti untuk Bapak-Ibu bisa, jika ada pertanyaan, bisa lakukan via chat atau langsung bertanya setelah materi dari Pak Eko. Terima kasih. Silakan, Pak Eko. Oke, terima kasih, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyunur Sofianto. Saya sehari-hari mengajar di Prodi Taksis Fisika Winantasari Banjara Masin. Kebetulan materi ini aplikatif saja, Bapak dan Ibu. Jadi, kita nanti langsung masuk ke sesi submit jurnal. Nah, jadi kan sekarang ini kan eranya online, Bapak dan Ibu. Jadi, tidak semua jurnal ini dalam bentuk cetak, tapi juga sekarang dalam bentuk proses online. Nah, proses online yang seperti disebutkan oleh Bumiswa tadi, dikenal dengan nama OGS, Open Journal System. Nah, kebetulan saya tidak promosi juga punya kampus saya, Bapak dan Ibu. Cuma memang kita menyediakan space untuk para Bapak-Ibu. Para Bapak-Ibu yang punya tulisan kemudian tentang PTK atau PTS, itu di kampus kita disediakan space di jurnal PTK dan pendidikan. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa klik di sini. Bisa klik di view jurnal. Kemudian nanti di situ ada template dan sebagainya. Ada fokus dan skop. Yang nantinya Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Jadi, ini adalah tampilan jurnal kita. Kebetulan kita juga sudah akreditasi Sintampat. Cuma sayangnya kalau di mata, bukan di mata anggaran ya. Cuma kalau di nomenklaturnya, kebetulan untuk nilai 321 itu di undang-undang tentang permenpan itu, peraturan permenpannya itu, dia tidak menyebutkan nilai 3 itu terakreditasi. Atau nasional begitu ya. Tapi, sepanjang perjalanan PTK ini sampai hari ini terakreditasi Sintampat. Nilainya 3. Karena yang pertama, ada sudah punya elektronik ISSN. Jadi, artikel Bapak-Ibu yang masuk di sini nanti akan dimuat di Google. Dalam artian bisa terbaca di Google. Kemudian yang kedua, kita juga terakreditasi sudah Sintampat. Jadi, nilainya 3. Tapi, Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin punya gambaran jurnal lain, juga bisa langsung saja diklik jurnal pendidikan. Begitu, Bapak dan Ibu. Jadi, nanti masuk di jurnal pendidikan. Nah, ini nanti banyak slotnya. Banyak slotnya. Nah, ini ada jurnal pendidikan, Uni Muda, jurnal pendidikan dan kebudayaan juga ada. Ini kalau tidak salah baru di online-kan begitu, Bapak dan Ibu. Kemudian ada jurnal pendidikan. Jadi, banyak Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu tinggal memilih di mana nanti kita bisa memasukkan jurnalnya. Nah, berkaitan dengan kesempatan kita untuk menulis, yang jelas sama dengan menulis koran, nantinya tidak semua tulisan itu bisa diterima, Bapak dan Ibu. Jadi, biasanya ada beberapa indikator yang nantinya akan dinyatakan diterima atau tidak. Jadi, Bapak dan Ibu, betul-betul dilihat dulu artikelnya, kemudian disesuaikan dulu dengan template-nya. Dan yang paling penting adalah cek similarity. Cek similarity untuk mengecek sejauh mana kemiripan artikel kita dengan tulisan lain. Karena tugas guru ini kan sudah sangat banyak. Ada ngurusi siswa, ada buat RPP, ada macam-macam. Sehingga berkaitan dengan penelitian sekaligus membuat artikelnya, itu jadi suatu hal yang tidak mudah. Sehingga ketika saya mengelola jurnal PTK dalam pendidikan ini, ini juga banyak juga yang similarity-nya sangat tinggi. Similarity-nya sangat tinggi. Sehingga saya dapat kembalikan, kalau tidak disesuaikan, nanti tidak bisa, Bapak dan Ibu. Kebetulan, jurnal pendidikan dan kebudayaan ini, ini OJS 3, Bapak dan Ibu. Nanti untuk materi OJS 3, akan dikenalkan dan disampaikan oleh Pak Gale. Saya ada di OJS 2. Jadi ada dua macam OJS, OJS 3, dan OJS 2. Saya coba ini, mungkin sudah ada OJS 2-nya. Langkah pertama, ketika kita ingin submit sebuah artikel, maka yang langkah pertama kita adalah mengklik sebuah register. Kita register dulu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti mau memasukkan artikel ini, kita harus register dulu. Kita harus register dulu. Tentang, apa namanya, mendaftar sebagai autor. Mendaftar sebagai autor, kita harus register. Ini kebetulan Cinta 2, Bapak. Bukan Cinta 2. Maksudnya OJS-nya tetap 3 kayaknya ini sebenarnya. Bentar, saya lihat ya. Ini ada klik register. Kita klik register. Ini OJS 3. Ini kita klik register. Baru setelah itu nanti kita isi. Tapi di Pak Gali saja. Dan kayaknya sebetulnya banyak ya. Oh, ini saja. Bentar. Punyanya Bumi Sebaja mungkin ya. Jurnalnya punyanya Bumi Sebaja. Jurnalnya. Terima kasih. Recording in progress. Memang UJS ini sebetulnya banyak UJS 3. Jadi, cara langkah pertama adalah kita register dulu. Kita klik register dulu, Bapak dan Ibu. Kita klik register dulu. Nanti kemudian setelah itu akan muncul isian. Akan muncul isian yang kita isi. Misalnya kita uji coba. Misalnya username-nya, kita klik test. Kita klik test. Password-nya 123456. Ini diberikan capta, biar tidak semua orang bisa masuk. Kemudian anggap saja username. Test begitu ya. Coba begitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian inisial kita coba inisial tes uji coba. Atau tes coba. Kemudian kita isikan gender. Apilih asen kita isikan sekolah. Misalnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kita isikan dulu. Signature, tanda tangan. Tidak perlu kita isi. Jangan lupa isikan email-nya. Email yang betul-betul email. Misalnya, ini permisalan saja. Bapak dan Ibu ya. Misalnya tes coba. at gmail.com Nah, ini kalau UJS 2, insya Allah masih saja dikonfirm. Karena UJS 2 tidak, apa namanya, tidak langsung mengecek dengan email yang kita tuliskan. Tapi kalau UJS 3, betul-betul nanti dicek. Kalau misalnya tidak ada alamat ini, maka dia akan tertulis tanda bintang. Ini tes coba at gmail.com. Saya hanya pura-pura cek. Bapak dan Ibu. Kemudian URL dan ORSID, ini tidak perlu kita isikan. Silakan diisikan nomornya. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu. Ini saya isikan nomor. Kenapa kok perlu? Karena nanti lebih cepat itu komunikasi lewat WA. Jadi biasanya nanti, apa namanya, editor ini biasanya akan... Karena terkadang melalui email, itu lama. Apa namanya, responnya lama. Jadi biasanya kita lewat WA, kemudian setelah itu kita masukkan. Misalnya ini kita tuliskan, Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani, Banjar Masin. Setelah itu, kita klik. Ini ada confirmation email, username and password. kemudian reader, tidak usah. Itu cukup author. Nah, itu kita klik register. Bapak dan Ibu, setelah itu kita klik register. Setelah itu, nanti akan muncul halaman ini, kalau sudah berhasil Bapak dan Ibu. setelah itu nanti akan muncul halaman ini. Apa namanya, apa namanya, halaman, halaman awal yang menunjukkan kita sudah berhasil untuk masuk. Nah, halaman awalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Halaman awalnya seperti ini. Kemudian kita klik new submission. Kita klik new submission. Nah, ini kita checklist semuanya. Kita checklist semuanya. Kita tentang semuanya. Setelah itu kita beri komen. Mohon diterbitkan untuk PAK. Nah, kita klik shift and continue. Setelah tahapan satu selesai, kita masukkan artikelnya. Ini Bapak dan Ibu, silakan di-upload artikelnya. Kita upload artikel kita. sebentar, masih loading Bapak dan Ibu. Sama loading. Di halaman ini kita bisa lihat, tes ini adalah username yang kita masukkan. Jadi ketika nanti masuk, kita masukkan nama username itu adalah username kita. Kemudian setelah itu kita masukkan password kita. Ini ya Bapak dan Ibu, kita masukkan di sini. Nah, ini kita klik open. kemudian kita klik upload. Nah, ini berarti artikel kita sudah masuk. Artikel kita sudah masuk. Bapak dan Ibu sekalian, ini artikel yang di-upload di OJS itu tidak lebih dari 10 MB. Jadi kalau Bapak-Ibu upload, merasa sudah upload, tapi di sini tidak mau masuk Bapak dan Ibu. Berarti, apa namanya, ini artinya, artikel kita size-nya terlalu besar. Nah, berarti kita perlu perkecil. Kita resize. di Google itu ada banyak sekali program business. Kita klik save continue. Nah, di sini adalah isian metadata. Isian metadata ini adalah isian yang menunjukkan siapa autor kita. Jadi, siapa nama lengkap dan seterusnya. Kemudian, kita judulkan, kita tuliskan judulnya. Kebetulan ini, apa namanya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau ini kita, kita tuliskan saja ya. Kita tuliskan saja misalnya judulnya ini Bapak dan Ibu ya. Nah, maka kita tinggal meng-copy saja Bapak dan Ibu. Judul itu, kalau misalnya artikelnya Bahasa Indonesia, maka judulnya adalah judul Bahasa Indonesia. Meskipun di sini ada abstract dalam bentuk Bahasa Inggris, tapi yang di-copykan itu adalah judulnya dalam bentuk Bahasa Indonesia. Jadi, ini tinggal kita copy saja Bapak dan Ibu. Tinggal kita copy saja. Kita ctrl C. Kita tinggal copy saja di sini. Abstract yang kita ambil adalah abstract Bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Karena artikel kita kan artikel Bahasa Indonesia. Jadi, kita ambilkan abstractnya di sini. Nah, ini kita masukkan. Masih loading, Bapak dan Ibu. Setelah itu, setelah abstract, kita masukkan daftar kata kunci. Daftar kata kunci. Kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu. Kita lihat, Sistematik Literature Review, Sosiologi. Nah, Bapak dan Ibu ini akademi disiplin ini adalah abstractnya. Kata kunci dari abstract. Kemudian terakhir, referensi. Nah, Bapak dan Ibu. Referensi ini tidak perlu, kalau untuk guru, tidak perlu buahnya seperti skripsi. Tidak perlu buahnya seperti skripsi. Yang penting adalah, ada di daftar rujukan, dan ada di daftar pustaka, Bapak dan Ibu. Jadi, saya lihat guru-guru itu masih sebatas meng-copy. Jadi, yang penting itu, ada di daftar pustaka. Daftar pustakanya ada, daftar rujukannya tidak ada. Jadi, seringkali saya ngecek begitu, Bapak dan Ibu. Contohnya, ini saya coba cek. Jadi, editor itu kalau ngecek itu cuma di control F. Ini cuma satu result saja. Ini berarti cuma copy paste dia. Tidak dimasukkan dalam artikel ini. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau menggunakan daftar pustaka, pastikan juga ada di daftar rujukan. Tapi ini untuk contoh, tidak apa-apa ya Bapak. Kita ambil saja, misalnya sekian. Kita ambil saja sekian. Kita klik shift and continue. Oke, kita step tiga sudah, tinggal dua step lagi. Step keempat dan step kelima adalah konfirmasi saja, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau sudah step satu sampai tiga selesai, biasanya tinggal klik finish. Ini adalah supplementary. Supplementary ini adalah mungkin bagian tabel atau apa yang kita punya, terus kemudian ingin kita submitkan. Tapi biasanya untuk OJS Indonesia sudah ter-include di upload submission tadi, Bapak dan Ibu. Sehingga tidak perlu kita upload submit terakhir. Tapi kalau mau upload, juga tidak apa-apa Bapak. Cuman jarang sekali orang menguploadnya, baru step terakhir adalah finish, Bapak dan Ibu. Jadi, ini sudah, tinggal kita klik. Ini adalah kode ID kita yang sudah masuk. kemudian masih berupa submission file, ukurannya sekian. Kita upload atau kita masukkan tanggal 28 Desember. Kita klik finish submission. Oke. Kita klik. Apakah bagaimana kalau mengecek sudah kita berhasil sudah submit atau belum, Bapak dan Ibu? Maka tinggal kita klik di usernya. Maka ada tulisannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita pernah ada satu aktif di sini. Satu aktif di sini ini, tulisannya adalah awaiting assessment statusnya. Awaiting assessment ini berarti tinggal menunggu. Tinggal menunggu nanti di-respon oleh editor. Nanti akan berubah status ini, Bapak dan Ibu, menjadi review atau review editor. Terakhir nanti akan berubah menjadi publish. Jadi itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan tentang submit pada artikel OJS. Jadi Bapak dan Ibu ketika memasuki seperti ini, maka langkah yang pertama adalah klik register. Kita klik register dulu. Kemudian setelah itu kita baru coba apa namanya, mendaftar. Kemudian setelah itu kita klik juga ini template-nya. Ini adalah template. Jadi template itu yang semacam arahan. Semacam arahan. Bagaimana bentuk tulisan artikel dalam sebuah jurnal. Ini nanti template-nya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kebetulan kita PTK dan pendidikan, jadi jodoh pendidikan pun juga kita masukkan. Cuma kalau mengaruh dipermentan itu sebetulnya apa namanya, yang bisa masuk judul-judul yang bermuatan topiknya adalah PTK atau PTS. Jadi ini tampilannya seperti ini. Ini yang perlu kita download ketika kita mengklik apa namanya, template yang kita butuhkan. Kemudian ini adalah nama akun kita. Ini username akun kita. Kemudian my journal. my journal ini adalah tampilan seperti ini, my journal ini. Berapa banyak artikel yang sudah dalam proses. Kemudian setelah itu adalah my profile. My profile ini adalah profile kita. Profile kita yang kita tuliskan ada di sini. Kemudian setelah itu ini adalah logout dan login-nya. Bapak dan Ibu terima kasih. Nanti kita bisa langsung sharing saja Bapak dan Ibu. Jadi ada banyak jurnal yang bisa kita cari. Kalau ini jurnalnya Bu Misbah tadi. Jadi ada banyak jurnal dan ada pokoknya kita ikuti saja yang ada tulisan di situ. Nanti akan ada muncul arahannya bagaimana nanti kita bisa submit pada sebuah artikel. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga matrik ini bermanfaat. Nanti kita langsung melanjutkan saja dengan saling sharing. Saling sharing dengan apa kesulitan atau pertanyaan seputar tentang publikasi ilmiah. Yang jelas kendalanya publikasi ilmiah ini adalah bagaimana menerbitkan bagaimana menerbitkan jadi bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua di mana saya bisa terbitkan. Di mana saya terbitkan bisa tadi mencari jurnal yang sesuai kemudian kita masukkan di situ. Terima kasih Bapak dan Ibu saya kembalikan ke moderator kepada Dr. Reza. Terima kasih Dr. Reza. Terima kasih Pak Miko. Ada lumayan banyak pertanyaan Pak di kolom chat. Untuk pertama saya bacakan dari Pak Muhammad Rian Sebekti. Assalamualaikum ujim bertanya untuk kriteria memilih jurnal untuk publikasi ilmiah. Apakah jurnal yang harus terbitkan harus memiliki DOI atau bisa hanya memiliki EISN saja untuk syarat kepangkatan. Silahkan Pak. Oke terima kasih Bapak dan Ibu saya coba share screen lagi. Syaratnya mudah sekali Bapak dan Ibu ya. Syaratnya mudah sekali. Jadi yang pertama memang cukup EISN sebetulnya kalau yang diminta oleh apa namanya seperti ini ya Bapak dan Ibu ini adalah barcode EISN biasanya cukup seperti EISN tidak perlu terakreditasi. Karena kalau dalam Permenpan disitu tertulis nasional itu ketika kita sudah memiliki EISN maka kita sudah qualified qualified artinya jurnal kita ini sudah ada di Google sudah ada di datanya LIPI nah kemudian kriterianya apa terkait dengan apakah ini nanti baik atau enggak kalau misalnya maka kita lihat arsifnya Bapak dan Ibu yang kita lihat itu arsifnya ketika kita klik arsif setiap tahun dia lengkap setiap tahunnya dia lengkap maka itu sudah bisa dikategorikan jurnalnya jelas dan hidup nah ini kan lengkap Bapak dan Ibu ya ini kan lengkap ini berarti jurnalnya jelas ya artinya tiap tahun dia menerbitkan berapa kali nah Bapak Ibu nanti bisa masuk kemudian bisa di kliknya kemudian yang ketiga selain arsif juga bisa di klik di kontaknya Bapak dan Ibu juga bisa di klik di kontak kita klik ini kontak as maka nanti disini akan muncul email dan nomor WA nah ini bisa ditanyakan apakah bisa artikel saya masuk disini dengan judul sekian-sekian itu juga apa namanya bisa ditanyakan nah ini kan ada nomor kontak ini juga ada email ini bisa ditanyakan sesuai enggak fokus kopnya nah kalau dari sini kan berkala Ibu pendidikan fisika berarti yang bisa masuk adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan fisika kalau yang punya jurnal Kemendiput ini jurnalnya pokoknya berkaitan dengan pendidikan sama juga jurnal punya UT ini sama juga dengan punya saya ini punya kampus kita jurnal petikan dan pendidikan pokoknya berkaitan dengan pendidikan semua kita bisa masuk gitu ya jadi kriterianya begitu gitu Pak Reza baik terima kasih bagaimana ada tanggapan Pak Arian Subakti saya lanjut berarti pertanyaan berikutnya adakah aplikasi yang dapat membantu membuat para perasa kalimat agar terhindar dari plagiasi tadi mungkin kata Pak Eko banyak artikel yang similaritasnya tinggi sekali silahkan Pak terima kasih ini pertanyaan sangat berat kalau tools mungkin tidak tidak ada ya tools untuk membuat para frase Bapak dan Ibu tapi sebetulnya kita bisa sebetulnya kita bisa membuat para frase itu yang penting adalah kita jangan meng-copy-paste yang penting adalah kita jangan meng-copy-paste artikel orang lain ke dalam artikel kita itu insya Allah kita selamat dari similarity yang tinggi jadi selama ini kelemahan dari Bapak Ibu guru semuanya ketika menulis itu meng-copy-paste begitu Bapak dan Ibu jadi misalnya ini ya seperti ini ya Bapak dan Ibu sesuai pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat ini kan sesuai pendapatnya Pak Khaldun tahun 2008 halaman 73 nah ini kan kita tulis dengan kalimat kita sendiri kemudian setelah itu kalimat ini kita ambilkan rujukannya dari sini Bapak dan Ibu dari Khaldun jadi untuk mencegah kita membuat para-perasa yang baik atau mencegah similarity kita tinggi maka sekali lagi saya saya sarankan Bapak dan Ibu untuk tidak meng-copy-paste tidak meng-copy-paste tulisan-tulisan dari orang lain tapi bisa kita tuliskan dalam bentuk lain setelah itu kita tuliskan apa namanya dari sininya kita tuliskan kembali dari dari siapa kita meng-kutip atau merujuknya kalau meng-kutip masih aman Bapak dan Ibu masih aman artinya apa kalau meng-kutip itu kan banyak kalimat dari sana kemudian kita cantumkan rujukannya yang tidak aman itu adalah kita meng-copy-paste kemudian langsung kita taruh di sini jadi misalnya ada tulisan orang lain kita copy-paste kita copy kemudian kita paste di tulisan kita ini kemudian kita claim ini jadinya apa namanya banyak sekali simpil artinya banyak sekali jadi saya kebetulan tidak punya atus untuk paraphrase tapi yang paling penting kata kuncinya adalah kita tidak meng-copy-paste tulisan dari orang lain untuk kita tulis kembali ke artikel kita yang jelas PTK atau PTS ini mudah Bapak dan Ibu ya mungkin bagi saya atau bagi teman-teman tapi pada dasarnya mudah karena ini adalah kelas yang kita masuki kemudian kita bisa menggunakan nilainya nilai-nilai ulangan harian misalnya siklus 1 ulangan harian 1 kita pakai metode ini kita lihat di siklus 2 apakah nilainya naik atau tidak kalau belum naik maka kita tambah di siklus 3 insya Allah nanti kan di siklus 1, 2, dan 3 nanti kan ada terlihat kenaikan nah saat terlihat kenaikan itu nantinya yang apa namanya yang bisa kita klaim yang bisa kita klaim bahwa ini ada terjadi peningkatan jadi kan kalau PTK dan PTS itu kan semacam kataristiknya adalah terjadi peningkatan baik itu semua variable yang kita teliti hasil belajar motivasi kemampuan berpikir ilmiah dan seterusnya jadi itu Pak baik baik mungkin saya juga menambahkan sedikit menulis tadi untuk plagiasi pertama memang betul kata Pak Eko harus jangan copy paste kalau saya biasanya saya baca dulu kemudian saya ringkas saya tuliskan dengan bahasa saya sendiri kalau dengan bahasa kita sendiri otomatis itu sangat meminimalisir terjadinya plagiasi sebab kalau kita tidak membahasakan dengan bahasa kita sendiri misal kita cuma mengubah kalimat aktif jadi kalimat pasif itu pasti tetap kena walaupun cuma dibalik pasti tetap kena karena algoritmanya agak berbeda agak agak sulit kita memahaminya mereka sampai ke makna-maknanya mungkin itu tambahan ini ada pertanyaan langsung dari Pak Sidik sudah resen Pak Sidik silahkan Pak baik Pak terima kasih Pak Eko Pak Reja tadi terkait dengan PTK itu kalau untuk masuk jurnal itu tidak mesti harus hasil belajar Pak ya untuk aktivitas belajar di kelas minat siswa itu juga boleh kan Pak iya boleh jadi apapun yang berkaitan dengan variable yang kita teliti itu bisa Pak Sidik jadi tidak harus hasil belajar tidak harus minat siswa jadi apa namanya bisa kita semuanya bisa kita cobakan bisa kita cobakan contohnya ini Bapak dan Ibu saya contoh untuk kebetulan punya apa namanya punya PTK dari jadi tidak harus ya Bapak dan Ibu tidak harus minat dan belajar jadi apa namanya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan siswa itu bisa nah ini peningkatan kemampuan dekorasi keramik kebetulan ini yang memasukkan adalah guru SMK ya mata mata pelajarannya adalah tata kayu atau pria gitu ya dia meningkatkan ini kemampuan dekorasi keramik diperbolehkan peningkatan membaca huruf hija iya juga diperbolehkan Bapak dan Ibu jadi tidak selalu berkaitan dengan hasil belajar minat motivasi jadi bergantung dimana kita bisa mendapatkan variable yang kita butuhkan yang sekiranya di kelas itu masih bisa kita tribut itu Pak Reda baik Pak satu lagi Pak terkait dengan variable yang kita tentukan di kelas tentu kita perlu lembar instrumen penilaian gitu Pak ya membuatnya itu apakah perlu standar khusus dari pusat atau memang dikembalikan ke kondisi masing-masing Pak sesuai dengan keadaan sekolah kelas dan bagaimana suasana di sana Pak oke terima kasih kalau berkaitan dengan penilaian Bapak dan Ibu kelebihan dari PTK ini adalah sesuai dengan kemampuan yang kita buat ya kemampuan nilai yang kita buat jadi nilainya standarnya itu adalah sesuai dengan standar yang ada di sekolah masing-masing model penilaiannya juga sama Bapak dan Ibu model penilaian yang cukup biarnya kita dapatkan dari pelatihan badan standar nasional pendidikan itu atau kognitifnya atau afektif psikomateriknya itu masih tetap seperti itu jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu tinggal langsung aja masuk di kelas kemudian lakukan pembelajaran misalnya dengan model interaktif diskusi bisa aja Bapak dan Ibu tidak harus model itu kan inquiry PBL tidak harus bisa aja interaktif diskusi dengan interaktif diskusi ini bagaimana anak-anak itu bisa bisa kita masukkan di situ jadi segala sesuatunya ketika sudah penelitian tindakan kelas penelitian jarakkan sekolah itu kewenangan diserahkan kepada guru masing-masing peneliti yang ada di tempatnya masing-masing yang terpenting ketika dalam menulis artikel itu jangan dilupakan sisi ilmiahnya sisi ilmiahnya itu apa kita menghormati penulis-penulis sebelumnya jadi ketika kita menggunakan pendapat bahwa dengan metode pembelajaran ini hasil belajar anak-anak ini meningkat ini juga didukung oleh siapa sejarah penelitian kita jadi Bapak dan Ibu perlu meskipun bebas tapi jangan lupa publikasi ilmiahnya jadi karya ilmiah itu juga untuk mendukung atau menghormati pendapat orang yang sudah melakukan penelitian itu sangat penting sekali untuk ditaruh di dalam artikel yang kita itu Pak Riza Pak Sodik siap Pak makasih Pak ada satu pertanyaan lagi Pak di chat ya silahkan Pak mohon sarannya untuk memilih jurnal yang baik apa kriterianya itu pertama tadi sudah terjawab mungkin ya Pak ya ya kedua tadi saya ada mendengar istilah-istilah seperti Garuda Sinta pernah juga mendengar tentang jurnal predator dan sebagainya maksudnya apa itu ya Pak kadang ingin menerbitkan karya ilmiah khawatir juga benarkah jurnal tersebut bagus jangan-jangan membayarnya itu kemahal tapi ternyata abal-abal atau predator monggo Pak silahkan oke terima kasih pertanyaan sangat bagus kalau tadi kriteria jurnal yang baik yang pertama ada EISSN yang kedua arsifnya juga banyak jadi setiap tahun mulai terbit EISSN kemudian sama artikelnya juga tiap tahun terbit kemudian tentang apa namanya Sinta kemudian Garuda dan sebagainya ini adalah lembaga-lembaga pengindek Bapak dan Ibu jadi misalnya maksudnya apa Bapak dan Ibu ketika nanti tulisan kita ini sudah masuk di jurnal di jurnal ini maka tulisan kita itu nanti akan tersimpan tersimpan di Garuda maka tulisan kita ini akan tersimpan nanti di kita jadi era revolusi industri 4.0 itu memberikan pesan ke kita bahwa setiap artikel itu sekarang bukan hanya tidak cukup lagi di kita tapi diterbitkan dalam lembaga pengindek jadi ketika ini kita klik Bapak dan Ibu maka disini nanti ada apa namanya tulisan kita tulisan kita yang sudah kita muat nanti akan muncul tapi ini sebetulnya belum saya rubah ini ini kan sudah pindah kem jadi mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan jadi setiap artikel yang ada disini itu nanti sudah masuk disana kemudian kita masukkan di Google Scholar Bapak dan Ibu jadi setiap artikel yang masuk disini juga akan masuk di Google Scholar jadi Bapak dan Ibu selain melihat EISSN kemudian melihat kita juga bisa melihat lembaga indeksasi tadi seperti Garuda Sinta Google Scholar Morare atau Kroketnya kemudian setelah itu dicari misalnya contohnya apakah benar tulisan ini sudah masuk maka kita cek di Google Scholar kebetulan saya kan Google Scholar yang apa namanya yang hidup nah ini mungkin tidak muncul jadi ini tulisan ini saya stop dulu saya screen nah ini ketika kita klik di Google Scholar maka tulisan yang tadi yang tadinya ada di sini yang tadinya ada di artip sini itu nanti akan muncul di sini ini Bapak dan Ibu jadi fungsinya dari Google Scholar kemudian Garuda ada Sinta itu adalah memastikan bahwa tulisan yang sudah termuat di jurnal kita akan dimasukkan kembali di lembaga-lembaga yang di sini sehingga ketika kita ngecek ketika kita ngecek Google ketika Bapak dan Ibu ngecek Google sehingga kita kita cek namanya Pak Anwar Pak Anwar jurnal PTK ini nanti akan masuk di sini nah ini Pak Anwar masuk Bapak dan Ibu peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 11 ini ada tulisannya jurnal PTK dan pendidikan jadi Bapak dan Ibu dapat fasilitas apa fasilitasnya namanya terkenal di Google Bapak dan Ibu namanya terkenal di Google dengan cara mengklik nama pencarian kemudian setelah itu kita klik jurnalnya jadi itu kemudian yang dimaksudkan dengan jurnal abal-abal nah ini guru ini sering sekali menjadi target menjadi target dari jurnal abal-abal karena ketidaktahuannya nah maka dari itu kita RG ini mengadakan kegiatan seperti ini Bapak dan Ibu jadi biar Bapak Ibu tidak sampai tertipu gitu ya artinya bayarnya mahal kemudian tidak dicetakkan cukup cukup jurnal cetak tapi tidak ada jurnal online-nya itu juga jadi satu 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 indikator sebetulnya ya satu indikator itu jurnal padahal mencetak saja cuman berapa biayanya Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu ketika nanti ditawari jurnal maka tawarkan juga tanyakan juga apakah jurnal itu terbit dalam online atau tidak karena kalau jurnal itu tidak terbit dalam online ketika nanti masuknya di penghitungan angka kredit oleh asesor meskipun itu di dinas Pemperf ataupun kementerian agama kalau di situ dituliskan EISSN maka biasanya akan dicek di apa namanya portal EISSN-nya Pak saya cukup EISSN Pak kalau EISSN maka kita cek di lipinya apakah benar apa namanya semua artikel yang dimasukkan ini sudah dikirimkan secara cetak ke lipi kalau tidak berarti Bapak Ibu kena abal-abal jadi ketika nanti asesor mengecek maka sudah dicoret artikelnya ini belum terbit ini ini cuma terbit di buku ini saja jadi betul-betul dipastikan artikel yang terbit itu sudah masuk sudah masuk di apa namanya sudah masuk di online sebagai syarat untuk kita mendapatkan nilai publikasi ini tidak itu Pak Reza baik terima kasih Pak Eko ada Ibu Norlayla resen semoga Ibu Norlayla Bu Norlayla terima kasih silakan Bu sambil menambahkan Pak Eko Wahyu juga tadi terkait Sinta dan Garuda untuk Sinta mungkin Bapak Ibu bisa akses Sinta itu di Sinta kemdikbud.go.id nanti di sana ada beberapa menu misal saya coba share screen juga di sini Sinta kemdikbud.go.id waktu Bapak Ibu masuk pertama ada ketemu halaman ini halaman Sinta ini adalah lembaga pendeks yang dibuat oleh kita di Indonesia jadi domestik sifatnya Bapak Ibu bisa masuk ke menu source kemudian pilih jurnal di jurnal ini ada daftar-daftar jurnal yang sudah terindeks di Sinta yang sudah terakreditasi jadi untuk Bapak Ibu jika ingin mencari jurnal cek apakah jurnal tersebut masuk ke dalam sini jika masuk maka jurnal tersebut adalah jurnal yang terakreditasi jadi kemudian dari akreditasi ini ada enam level Bapak Ibu ada level satu dan sampai ke level enam satu dua tiga S1 S2 S3 S4 S5 S6 semakin kecil nilainya S1 ini adalah peringkat akreditasi tertinggi S6 ini adalah peringkat akreditasi terendah mungkin ketika Bapak Ibu mencari jurnal tadi Pak Eko dan Bu Misbah menyatakan kita ada di Sinta 4 di Sinta 3 berarti jurnal-jurnal Pak Eko ada di Sinta 4 kita untuk memilih jurnal tadi mungkin harus diperhatikan kira-kira kita ini sanggup ke jurnal yang mana jangan sampai kita punya paper punya artikel kita coba cari jurnal pendidikan tapi disinta satu semua saya kira sangat berbahaya bagi Bapak Ibu jadi jadi untuk saran saya sebaiknya jika masih mengawali Bapak Ibu bisa cari di Sinta 4 5 dan 6 supaya meminimalisir terjadinya penolakan Bapak Ibu capek-capek sudah mengirim sudah bikin sesuai template tapi ternyata ditolak oleh pengelola jurnalnya mungkin itu saja catatannya tambahannya Bu Nur Laila tadi bagaimana ada yang ditanyakan lagi sepertinya kepencet ya Bu Nur Laila oke kalau begitu ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu tidak ada kalau tidak ada waktunya masih panjang Tidak apa-apa Pak Reza nanti mengalir aja nanti nanti mengalir ya biar Pak Gali yang mengaliskan semua terima kasih dulu Pak Eko saya harap masih bisa berada di sini untuk membantu jika ada tanya-jawab yang mungkin soalnya Pak Gali kan bukan di pendidikan juga saya juga tidak mengerti PTS SPTK tadi baru tahu saat ini jadi yang lebih mudah menjawabnya mungkin Pak Eko dan Bumisbah oke terima kasih Pak Eko untuk waktu dan ilmunya yang sudah di-sharing ke kita berikutnya akan saya lanjutkan ke pemateri berikutnya pematerinya dari Pak Gali Pak Gali sudah ada Pak Gali Persada sekedar pendahuluan dari Pak Gali Pak Gali ini adalah dosen di Polanka Politeknik di Bulan Kalimantan berhome base di Rekam Medis ya Pak ya beliau ini adalah salah satu orang yang lintas bidang ilmu luar biasa menurut saya biasanya kita pendidikan pendidikan semua saya praktis komputer komputer semua kalau Pak Gali ini lintas dari komputer kemudian ke kesehatan luar biasa memang pengaplikasiannya nanti luar biasa kemudian materi yang akan diberikan Pak Gali sebenarnya mirip dengan Pak Eko tapi Pak Gali ini fokus ke OJS 3 sebagaimana kita ketahui OJS atau Open Journal System itu ada dua jenis saat ini yang rame digunakan orang ada OJS versi 2 ada OJS versi 3 yang mana mekanismenya itu serupa tapi tidak sama untuk yang OJS 2 sudah dijelaskan Pak Eko Wahyu tadi dan saat ini kita akan mencoba mendengarkan pemaparan dari sisi OJS 3 OJS versi 3 untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Pak Gali terima kasih Pak Reja jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang OJS 3 sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu guru yang Alhamdulillah sekarang masih sehat semuanya jadi untuk materi sebenarnya yang akan saya sampaikan ini sudah disampaikan sama Pak Eko sebenarnya hampir sama cuman karena memang ada perkembangan sistem jurnal sistem yang ada di tempat kita atau di Indonesia mulai dari OJS 2 ke OJS 3 itu pasti ada sedikit sedikit ya sedikit perubahan ataupun mekanisme tapi biasanya yang berubah kebanyakan hanya tampilan saja sebenarnya tampilan-tampilannya yang berubah baik saya akan coba share screen supaya lebih cepat ya baik sudah bisa dilihat jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang submission OJS versi 3 ini untuk autor bapak-bapak ibu-ibu autor disini yaitu penulis dari bapak-bapak ibu-ibu jadi ini nanti materinya ini bisa didapatkan di panitianya nanti terkait dengan yang masalah tadi seperti dikatakan Pak Reza tadi masalah PPK dan macam-macam saya jujur saja saya tidak mengerti itu nanti Pak Eko dan Pumisbah yang ahlinya saya disini hanya menyampaikan bagaimana cara melakukan submission di OJS versi 3 tentunya sama seperti yang di bilang Pak Eko tadi bahwa untuk melakukan submission tentunya kita harus mempunyai sebuah akun terlebih dahulu sebuah akun terlebih dahulu dengan melakukan register hampir sama registernya ini saya pakai contohnya di jurnal yang ada di kampus saya Bapak Ibu ini jurnal kesehatan teknologi jadi untuk pelaksanaan register sama seperti OJS 2 jadi disini harus mengisikan first name middle name last name affiliation yang mana jadi yang perlu dilihat adalah adanya tanda bintang disini yang mengartikan bahwa itu adalah mandatory mandatory dimana mandatory ini mempunyai makna bahwa kolom tersebut harus diisi harus diisi untuk afiliasi ini adalah tempat institusi Bapak Ibu bekerja lalu ini untuk country dan sampai seterusnya setelah mengisi ini lalu kita bisa melakukan shift seperti yang disampaikan Pak Eko tadi nanti perlu diingat disini ada di OJS 3 itu ada tiga model centang disini disini ada model centang ada dia disini menunjukkan bahwa persetujuan ini adalah model kayak kesepakatan agreement setuju untuk mengumpulkan menyimpan data saya lalu ini saya ingin beritahu tentang publikasi dan penghormatan baru ini untuk reviewer lalu klik register itu adalah persetujuan-persetujuan yang wajib diisi pada waktu melakukan registrasi lalu setelah kita semua mengisi lalu diklik register yang perlu diingat adalah saya kembali ke sini pada waktu email Bapak Ibu sudah digunakan di salah satu jurnal Ibu mendaftarkan dengan nama yang lain tapi emailnya sama dia akan terdeteksi jadi email ini yang sangat penting saya sering menemukan email sudah digunakan untuk jurnal tersebut yang jadi perhatian terkadang mungkin kalau salah nanti dikoreksi Bapak Ibu Pemateri yang lain pada waktu jurnal ini dikelola di jurnal institusi yang besar di kampus WIN melalui Pak Eko di situ dia memiliki jurnal lebih dari satu alamat jurnalnya misalkan journal.witm.ac.id begitu tampilan itu muncul nanti akan muncul juga banyak sekali jurnal-jurnal yang dikelola tentunya saya pernah mencoba kemarin pada waktu saya mendaftar di salah satu dari jurnal tersebut itu akan ikut ke jurnal yang lain emailnya itu akan mengikut ke jurnal yang lain nanti mungkin bisa dikoreksi atau mungkin karena ada update saya kurang begitu mau ikuti nanti dikoreksi sama Bapak-Bapak yang lain jadi nanti penggunaan email ini memang unik disini untuk dijadikan perhatian apabila registrasi kita berhasil apabila registrasi kita berhasil nanti kita akan langsung dibawa masuk login oleh sistem jadi kita tidak perlu login lagi jadi begitu berhasil langsung kita masuk ke halaman pertama yaitu submisinya jadi Bapak-Ibu bisa melakukan submission atau mendatarkan jurnal untuk bisa diterbitkan dengan cara mengklik disini make a new submission disini Bapak-Ibu bisa klik disini setelah klik disini Bapak-Ibu akan dibawa ke halaman ini ke halaman tampilan utama startnya jadi language yang digunakan ini standar yang diberikan oleh jurnalnya dibawa oleh jurnalnya jadi jurnalnya akan men-setting di bahasa Inggris ini kalau contohnya di tempat saya dia menggunakan bahasa Inggris lalu perlu diingat bahwa ada submission requirement nah disini Bapak-Ibu jangan apa namanya tidak memperhatikan ini ini adalah aturan-aturan yang diberikan oleh pengelola jurnal banyak sekali aturan-aturan nah kalau misalkan Bapak-Ibu disini sudah mencintang berarti Bapak-Ibu sudah menyetujui bahwa semua aktivitas yang ada di dalam submisi jurnal tersebut mengikuti aturan yang ada disini nah sama seperti yang disampaikan tadi kalau misalkan ini tidak kita hati itu akan menjadikan juga alasan bagi editor ataupun pengelola jurnal untuk tidak menerbitkan artikel Ibu atau Bapak-Ibu sekali atau reject atau ditolak artikelnya ini ini perlu diperhatikan sekali misalkan disini penulisan itu menggunakan 12 ini font 12 misalkan Bapak-Ibu menggunakan font 10 misalkan nah itu ada dua kemungkinan bisa dikembalikan untuk direvisi atau kalau mereka sudah banyak artikelnya langsung ditolak ini harus diperhatikan benar apa sih maksudnya disini jangan sampai nanti Bapak-Ibu terjebak ternyata sudah setuju disini ada pembayaran di depan senilai sekian misalkan asal centang saja nah itu nanti bahaya ini perlu diperhatikan nah setelah itu nanti Bapak-Ibu akan dibawa ke arah upload untuk dokumennya jadi upload dokumen nanti dia disini adalah artikel text-nya yang Ibu Bapak-Ibu masukkan disini lalu bisa diklik upload yang di pojok bawah kanan bawah upload file atau di drag and drop di dalam kotak putus-putus yang ada disini di kotak putus-putus ini ini adalah tampilan dari OJS3 itu lebih keren lalu berikutnya setelah di upload nanti akan muncul seperti ini nah ini akan muncul di upload submission ini adalah artikel yang dimasukkan tadi akan muncul disini dari sini lalu klik save and continue seperti biasa klik save and continue nah apabila ada artikel-artikel pendukung lainnya artikel pendukung lainnya yang bisa digunakan untuk mendukung artikel yang Bapak-Ibu tulis bisa di upload di sini ada upload file di upload di sini bisa dimasukkan disini ya banyak misalkan mungkin ada apa namanya artikel clearing masuk ke sini bisa juga oke setelah kita shift and continue dia akan masuk ke sini ya ini klik continue saja kan ini masuk jadi sudah upload jadi pertama upload yang kedua adalah review detailnya apakah ada detail ini Bapak-Ibu akan ditampilkan di sini bahwa yang di upload adalah ini misalkan tugas analisis perancangan sistem informasi nah ingat Bapak-Ibu pada waktu meng-upload itu yang lebih baik menggunakan Microsoft Word formatnya formatnya adalah menggunakan Microsoft Word jadi terkadang ada kemarin saya menemui beberapa kali yang meng-upload dengan menggunakan file PDF jadi sangat sulit sekali bagi editor untuk melakukan manajemen artikel yang ada di submission yang bersangkutan karena bentuknya PDF pada waktu PDF kita ubah lagi ke Microsoft Word bisa kan diubah jadi Microsoft Word itu formatnya sudah acak-acakan tidak karu-karuan jadi kita akan kesulitan di situ dan itu kalau misalkan editornya mungkin terlalu capek atau jengkel atau apa bisa ditolak oke setelah itu klik continue ini nanti ada konfirmasi ada file lainnya atau tidak yang mau di upload nah jika tidak Bapak-Ibu langsung bisa klik complete begitu klik complete langsung akan masuk ke metadatanya nah berbeda dengan yang punya Pak Eko tadi yang OGS2 metadatanya tampilannya berbeda seperti ini tampilannya lebih lebih bagus lebih bagus lebih nyaman dilihat nah disini ada title-nya ini adalah judul penelitiannya yang disini mandatory seperti yang dibilang Pak Eko kalau jurnal kita bahasa Indonesia masukkan bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris bahasa Inggris karena disini pada waktu Bapak-Ibu memasukkan disini bahasa Indonesia selalu di bawahnya akan munculin Inggrisnya apa atau kebalik mungkin ya ini ada dua bahasa bisa dimasukkan dua-duanya akan muncul disini lalu ini abstraknya abstraknya ini yang mandatory yang saya tekankan yang mandatory ini ada abstrak disini abstraknya dimasukkan disini nah yang penting adalah disini nanti otomatis otomatis nama ataupun orang akun yang yang login akun yang login itu akan masuk ke dalam list kontributor list kontributor masuk ke dalam list kontributor yang dibawah ini nah sering ditemui bahwa sebuah artikel itu ditulis oleh banyak penulis lebih dari dua penulis tetapi yang muncul disini hanya satu saja nah Bapak Ibu sebenarnya bisa menambahkan penulis lain dengan menggunakan ad kontributor jangan lupa disini ad kontributor karena kan yang menulis banyak ya jangan sampai yang masuk disini hanya satu karena nanti efeknya adalah pada waktu ini publish nama yang lainnya bisa jadi di sekolarnya akan lambat untuk di crawling untuk bisa ditampilkan jadi ini ad kontributor ini sangat penting sekali pada waktu ad kontributor nanti akan disajikan seperti ini seperti ini disajikan seperti ini ada first name ada middle name dan last name ini sama jadi hanya first name dan last name yang sebagai mandatory bagaimana dengan email email untuk kontributor ini bisa menggunakan email yang ada di korespondensi artikel yang Bapak Ibu tulis disitu kan setiap artikel pasti mempunyai catatan korespondensi emailnya apa pakai itu saja nanti fungsinya adalah pada waktu orang ada pertanyaan itu nanti akan lari ke email tersebut lalu disini ada country nya diisi setelah itu Bapak Ibu akan dibawa ke afiliasinya afiliasinya ditulis ya disitu afiliasinya jadi level dari pendidikannya apa lalu dia ada di kota mana lalu di negara mana ditulis saja disini lalu yang berikutnya adalah ada kontributor rules kontributor rules ini adalah peran dari kontributor ini apakah dia sebagai autor atau sebagai translator autor atau translator kalau misalkan dia sudah penulis kedua atau ketiga atau berikutnya klik saja disini autor bisa diklik autornya baru kita akan menentukan jenis jenis penulis kalau misalkan dia adalah penulis pertama berarti disini harus dicentang prinsiple kontak for editorial correspondent itu adalah penulis itu adalah penulis pertamanya kalau misalkan dia penulis kedua dan ketiga ya sudah biarkan saja dia akan otomatis menata sendiri setelah disimpan nanti akan muncul seperti ini ini adalah autor ini adalah penulis pertamanya ini nama saya ini adalah penulis pertamanya jadi ada centang primary kontak jadi penulis pertama atau orang yang dikontak nantinya yang dikontak itu siapa akan masuk ke primary lalu yang kedua akan masuk disini dan seterusnya kalau misalkan ada 10 ya masukkan 10 lalu setelah itu semua jangan lupa bapak ibu memasukkan yang namanya keyword keyword disini kalau di OJS 2 tadi agak berbeda dengan yang ada di OJS 3 di OJS 2 tadi kalau misalkan menggunakan menggunakan koma itu langsung bisa dituliskan misalkan isikan koma dengan koma menggunakan koma tabulasi koma dan seterusnya itu bisa tetapi kalau di OJS 3 di OJS 2 tadi seperti itu ditulis langsung sama Pak Eko tapi kalau di OJS 3 disarankan itu satu keyword itu langsung dilakukan tabulasi sehingga dia akan membutuhkan blok-blok dari keyword ini ini ada blok-bloknya jadi kita bisa hapus satu-satu kalau misalkan oh ini tidak pakai dihapus satu-satu nah ini diisikan bloknya jadi di isi tabulasi isi tabulasi dan terus maksimalnya 5 maksimal itu 5 keyword maksimal setelah keyword ini sudah dimasukkan Bapak Ibu langsung save and continue nanti akan dibawa ke konfirmasi konfirmasi untuk submission sama seperti yang di OJS 2 tadi Bapak Ibu bisa klik finish submission setelah klik finish submission nanti akan muncul are you sure with submission article to the journal kita klik ok ini adalah halaman terakhir next step ini adalah halaman terakhir Bapak Ibu kalau melakukan submission diusahakan bisa sampai ke halaman ini Bapak Ibu karena beberapa kali saya menemui juga pada saat pengalaman kemarin pada waktu Bapak Ibu belum sampai di sini di konfirmasi ini berhenti artikel Bapak Ibu tetap masuk sebenarnya tetapi pada task yang ada di sini task pekerjaan yang nantinya dilihat oleh editor dia enggak akan muncul jadi editor enggak akan tahu bahwa ada artikel masuk dia enggak tahu karena belum sampai ke proses yang masuk ke proses terakhir kalau sudah sampai di sini apa yang dilakukan sebenarnya ini bisa review submission jadi pada review Bapak Ibu akan dimasukkan ke tampilan yang telah di submission tadi kalau misalkan create submission Bapak Ibu akan melakukan submission atau return to dashboard kalau misalkan review di submission Bapak Ibu akan masuk nanti hasilnya akan terlihat di sini yang sudah Bapak Ibu submit di submit di artikel tersebut akan muncul di submission di MyQui di MyQui nantinya ada di situ ini menunjukkan bahwa ini adalah submission Bapak Ibu ini adalah nomor submit nomor submit nomor submit Bapak Ibu bisa menghubungi editornya saya sudah submit dengan nomor artikel nomor ini itu bisa di sini Bapak Ibu juga bisa melihat progresnya progresnya sampai mana di sini ada submission berarti ini baru submisi belum diapa-apakan oleh editor nanti kalau misalkan sudah diproses sama editor dikirimkan kepada reviewer di sini Bapak Ibu akan menemukan tulisannya adalah review dan sampai dengan proses-proses berikutnya sampai nanti terakhir adalah publish di sini ini adalah historinya perjalanan dari artikel Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di sini kalau sudah sampai sini berarti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tinggal menunggu saja menunggu dan selalu mengecek artikel atau email Bapak Ibu semuanya harapannya email yang digunakan adalah email yang masih aktif karena semua informasi yang ada di sini akan dikirim melalui email Bapak Ibu kalau ada review ada revisi ataupun ada perbaikan macam-macam itu akan disampaikan dan Bapak Ibu bisa melihat ataupun memperbaiki dengan masuk kembali ke laman jurnalnya sampai sini berarti tinggal menunggu saja baik saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Reset dan Bapak Ibu sekalian mungkin untuk diskusi bisa kita mulai dan mungkin nanti dibantu oleh teman-teman yang lainnya untuk bisa apa namanya membantu untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Galih sudah ada pertanyaan di chatbox dan ada yang resen mungkin yang yang resen dulu Ibu Siti Idah silahkan Ibu Siti bertanya jika ada yang ingin didiskusikan Siti kita ke chatbox dulu ya apa bedanya artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah dari Pak Handuyo mohon Pak Galih jurnal ilmiah dan artikel ilmiah nah ini saya kurang begitu mungkin Pak Resa bisa bantu Pak Pak Resa namanya yang lebih daripada saya nanti salah jurnal ilmiah dan artikel ilmiah beda dengan tadi sama konsepnya jurnal dan artikel jurnal itu adalah tempat yang mewadahi artikel artikel tadi kumpulan artikel sedangkan artikel adalah satu paper misalnya misalnya Bapak Ibu punya paper punya artikel artikelnya itu yang ditulis Bapak Ibu ditulis secara sistematis secara ilmiah sehingga namanya nanti jadi artikel ilmiah artikel tersebut dapat dikublikasikan di salah satu wadah nama wadah tersebut bisa namanya jurnal jurnal ilmiah misalnya jadi jurnal ilmiah itu bisa mewadahi banyak artikel banyak paper dari Bapak Ibu untuk dipublikasikan jadi nanti ya namanya kalau kita kita logikakan koran jurnal itu nama korannya artikel itu adalah isi artikel dalam koran kalau dianalogikan ke koran tadi misalnya korannya Banjarmasin Post oh berarti nama jurnalnya adalah Banjarmasin Post kemudian artikelnya adalah isi artikel yang ada di dalam koran tersebut mungkin itu Pak Handuyo dari saya ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain terima kasih Pak Riz sudah dibantu menjawab itu jadi bahasa yang digunakan Pak Riz yang mungkin lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu ya karena saya kalau tadi menjawab jawaban saya sangat singkat jadi kalau jurnal itu wadahnya kalau artikel itu adalah tulisannya itu saja saya menjawab makanya minta bantuan Pak Riz untuk menjelaskan lebih gamblang terima kasih Pak Riz berikutnya Pak Riz ada yang didiskusikan kembali Bapak Ibu ada yang ingin diskusikan terkait dari materi pertama sampai materi terakhir juga boleh Bapak Ibu bisa langsung bertanya atau di chatbox juga jadi ada Bapak Ibu sudah kenal artikel ilmiah nanti artikelnya dikirim ke jurnal ilmiah jadi jurnal ilmiah itu yang akan Bapak Ibu cari apakah jurnal tersebut bereputasi terakreditasi atau tidak kalau di sini kita konteksnya terakreditasi atau tidak untuk terkait apakah jurnal tersebut memenuhi PLK itu mungkin Bu Misbah dan Pak Eko yang mengerti saya tidak membaca lebih detail apakah jurnal tersebut memenuhi misal di PLK tertulis cuma jurnal nasional berarti cukup jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta ketika kita nyari di Sinta tadi ada nama jurnal tersebut berarti sudah aman jika cuma satunya jurnal nasional jika jurnal nasional Pak ada yang bertanya monggo ada yang resen Pak Andri silahkan Pak Andri terima kasih Pak mohon maaf sebelumnya Pak bisa jelas suaranya Pak saya termasuk salah satu pengelola jurnal sedang proses akreditasi cuman karena kami berada di kampus kami di kabupaten ya Pak jadi ada beberapa guru kami yang komplain ke kami bukan komplain cuman dia curhat bahwa ketika mereka mau naik pangkat nilai jurnal kami sudah terindeks ACI Pak Asian Citation Index sudah terindeks Google Scholar juga sebenarnya kalau dari segi autornya kita sudah ada dari luar negeri juga Pak reviewernya juga dari luar negeri ada beberapa orang editornya juga ada juga dari luar negeri cuman kampus kami berada di kabupaten di Riau Pak jadi ketika guru-guru mereka naik pangkat mereka mengeluh kenapa kok jurnal yang apa artikel yang mereka kirim ke kami itu termasuk ke jurnal lokal gitu jurnal lokal sehingga mereka poin ketika mereka guru itu menik pangkat mereka agak sedikit kecewa juga padahal kalau kita lihat dari indeksisasi kami sebenarnya sudah ACI dan juga dari reviewer ataupun editor dan juga autornya sudah tidak nasional lagi tapi sudah internasional mungkin kira-kira gimana menurut pandangan Bapak terima kasih Pak terima kasih Pak Galih mau menjawab dulu saya pikir ke Pak Eko aja langsung yang ada hubungannya dengan sistem penilaian karena mungkin kalau saya tadi mendengarkan sudah terindeks ACI tapi mungkin Sinta atau rekis apa namanya akreditasinya belum mungkin itu yang bisa menyebabkan bahwa itu dikategorikan dari jurnal lokal karena belum terakreditasi Sinta mungkin ya arahnya ke situ tapi saya kurang tahu Pak kebijakan yang ada di dalam PAK itu seperti apa PTK itu seperti apa mungkin Pak Denny bisa membantu untuk jurnalnya belum sudah terakreditasi atau belum Pak di di belum belum untuk akreditasi sedang proses akreditasi sedang proses mungkin itu alasan permasalahan yang kan pendapat reviewer itu beda-beda pendapat reviewer PAK mungkin asumsi mereka kalau tidak ada di situ kalau tidak ada di Cinta kita anggap jurnal lokal walaupun sebenarnya jika kita lihat wawasannya sudah bukan jurnal lokal lagi dari Bapak dari jurnal Bapak entah dari sisi autor reviewer editor mungkin sudah minimal nasional sudah masuk seharusnya kalau dari sisi wawasan tapi mungkin pemahaman reviewer yang berbeda itu subjektif sekali mungkin Pak Eko bisa menambahkan juga sudah siap sepertinya terima kasih Pak Reza saya izin share screen dulu kebetulan saya menyiapkan materi tapi ini materi di jurnal saya cuman sudah saya masukkan tadi di apa namanya di list materi gitu ya Pak cuman saya tadi kan nggak sampai kami jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini memang ketika naik di atas 3D ya Pak mulai dari 4A atau 4B itu baru mewajibkan satu artikel satu artikel jadi setiap setiap kenaikan golongan pangkat mulai dari di atasnya 3D itu wajib menerbitkan satu artikel meskipun sudah ada bentuk artikel yang lainnya meskipun sudah ada bentuk artikel yang lainnya tapi tetap diminta untuk memuat artikel di jurnal yang ber-ISSS jadi Bapak dan Ibu wajib apa namanya menuliskan artikel yang ada di jurnal ISSS nah kalau berkaitan dengan apa namanya nilainya itu memang kalau tidak salah sih antara di 321 Bapak dan Ibu nah ini Bapak dan Ibu jadi memang di sini tidak ditantumkan dengan jelas dimuat di jurnal imnya tingkat nasional sudah terakreditasi tapi di sini juga apa namanya juga yang buat saya ragu itu di jurnal imnya tingkat provinsi itu kan juga juga tidak apa namanya tidak tidak umum artinya dari mana nih jurnal ini dari provinsi padahal setiap yang punya ISSN itu kan ditingkatkan di LIPI jadi saya pikir sudah tidak ada lagi jurnal yang tingkatannya ada di kabupaten kota atau provinsi ya mungkin aturannya memang sudah apa namanya belum di apa namanya belum diperbarui sehingga tidak apa namanya tidak munculnya adalah apa namanya jurnalnya salah satu indikatornya adalah terakredit jadi menyikapi hal itu bapak tadi yang bertanya tentang jurnal di apa namanya tidak diakuinya di tingkat nasional mungkin perlu lampiran surat saja yang menyatakan bahwa jurnal ini sudah memiliki ISSN dan sudah terindik di dalam Aji atau sekolah atau apa yang menandakan apa namanya sudah ada tingkat nasional ya tapi memang paling amanya sih terakreditasi paling amanya sih tapi saya pikir kalau saya sudah tingkat nasional itu sudah sudah cukup bagi kita untuk dapatnya juga jadi apa namanya memang aturan ini perlu di perbarui ini ini dasar ini saya dapatkan sama dari dari Bumisba ya nomor 16 tahun 2009 jadi acuannya untuk PAK ini adalah untuk guru tetap nomor 16 tahun 2009 belum ada perbaruan tentang ISSN tadi itu belum ada jadi apa namanya tetap diminta untuk membuat publikasi ilmiah jadi kalau dari lihat di poin ini memang tetap membuat publikasi ilmiah dan kriteria publikasi ilmiahnya masih seperti jadi mudah-mudahan yang jurnalnya Bapak tadi kan sudah terintek Aci dan sebagainya mudah-mudahan nanti bisa terakhir cinta jadi Bapak nanti kalau ada umat di situ bisa tertulis jurnalnya tiga dan untuk menyiasati apa namanya artikel yang sudah masuk kemudian masuk di asesor nanti bisa diambil surat itu untuk memberikan penguatan bahwa jurnal kita itu sudah ada pada tingkat itu saja Pak Reza mungkin Bumisbah bisa menambahkan izin menambahkan Pak Reza oh iya silahkan silahkan kalau terkait akun guru saya juga tidak terlalu paham sebenarnya cuman kalau kita memandang dari unsur penilaian jurnalnya karena sebenarnya ini mungkin saya hanya menunggu-nunggu ini mungkin hasil akibat dari peleburan antara Diki kembalinya ke Kementikbud nah masalah dari tim PAK kalau saya lebih senang informasi saya buka-bukaan saja kalau masalah dari tim PAK ini juga saya pikir ini hanya terjadi di dosen tapi ternyata mendengar tadi mungkin juga terjadi di guru tim PAK ini kadang punya parameter sendiri jadi kalau status jurnal Bapak itu sudah terakredit apa namanya terindeks internasional ACI dalam hal ini ACI kan untuk level Asia Tenggara ya kalau tidak salah nah peraturan kebijakan dari Kemendikbud Ristek itu adalah dia untuk saat ini karena kalau bilang adaptasi dari punyanya Dikti dan Ristek dulu maka kebijakannya adalah patokannya Sinta dulu itu yang saya tahu terkait dengan penilaian jurnal atau artikel dunia nah maka kalau ingin aman itu tadi seperti saya kawan-kawan tadi diakreditasikan saja jurnalnya dulu nah masalah dia terindeks ACI itu juga nilai plus untuk akreditasi untuk mungkin bisa jadi masuk ke Sinta 2 atau 3 itu menjadi salah satu pendukung karena gini yang dianggap internasional oleh kementerian itu sebenarnya adalah yang bereputasi tinggi dalam hal ini untuk sementara masih sekikat skopus dan WOS atau Web of Science nah ACI kemudian juga nanti kalau Bapak Ibu sering buka-buka web jurnal ada yang namanya DOAJ kemudian juga ada Dimension nah itu adalah penintek tingkat menengah pengakuannya masih agak-agak sedikit susah di dalam tim PFK sehingga untuk amalnya saya sendiri juga menyarankan untuk diakreditasi saja terlebih dahulu mengingat reputasinya yang katanya sudah ada reviewer internasional pak ya kemudian juga penulisnya dari internasional dan terindusasi nah itu menjadi bahan untuk akreditasinya kayaknya berpotensi untuk lebih baik nah untuk menyiasatinya seperti yang Pak Eko bilang tadi yang sudah terlanjur masukin asesor ya surat aja kalau aras itu saya kurang berarti cuman dari aturan jurnal seperti itu Pak terima kasih gimana Pak Andri iya Pak terima kasih masukkan ya Pak ya memang itu yang seperti yang tadi dibilang sama Pak Denny itu kan ada dia termasuk ke lokal jadi nilainya satu jadi sehingga sering saya kadang berapa dengan guru jadi apa membedakan antara ini jurnal kabupaten jurnal provinsi jurnal nasional kadang jadi mereka pun tiap guru pun kadang gak tahu juga pasti nilainya kabupaten terus jadi kalau memang para amatiannya lokasi kampusnya mungkin itu aja terima kasih terima kasih Pak Andri menambahkan Pak sedikit aja mungkin memang kalau kita lihat dari apa namanya disampaikan sama Pak Eko tadi bahwa ada sistem penilaian yang 321 mungkin disitu saya melihat memang ada kosongan nilai karena pada penilaian poin 3 itu dituliskan dia kan jurnal nasional terakreditasi nah jurnal nasional ini kan tentunya yang dianggap nasional itu sudah beri SSN bagaimana dengan nilai jurnal yang nasional sudah beri SSN tapi belum terakreditasi disitu kosong gak ada nilainya kayaknya tapi langsung loncat ke jurnal provinsi yang nantinya akan membingungkan juga kriteriannya seperti apa provinsi itu lalu jurnal kebupatan kota yang nilainya satu tadi itu seperti apa itu yang mungkin perlu memang dikaji lagi oleh tim apa ini tim penilai itu ya Pak asesornya juga terutama Bu Misbah sama Pak Ekon yang bisa konsen ke arah situ itu aja Pak terima kasih terima kasih Pak Gali ada pertanyaan dari WA Group bolehkah artikel ilmiah non-pendidikan digunakan untuk kenaikan pangkat bagi guru ini Pak Eko masih mute Pak Eko Bumisbah Bumisbah mungkin ingin menambahkan mungkin Bumisbah Tunggu silahkan Pak Eko boleh Bumisah aja Gantian Baik terkait dengan pertanyaan dari Pak Adi boleh oh iya dari pertanyaan di WhatsApp Group boleh artikel ilmiah dan pendidikan digunakan untuk kenaikan pangkat bagi guru oke sebenarnya boleh-boleh saja namun memang begitu ketika Bapak Ibu ya naik pangkat itu kan lebih cenderung pada apakah dia PTK ataupun PTS seperti itu tapi kalau mau untuk menambah di luar itu ya silahkan begitu itu Pak Reja dari saya silahkan jika dari Pak Eko ada yang ingin ditambahkan terima kasih Bumisbah Pak Eko ada ditambahkan terima kasih kalau saya ya patah intinya ya tetap bisa menambahkan kemudian yang kedua tetap kita apa namanya kalau dari poin itu ya Pak tetap kita apa namanya tetap harus ada publikasi ilmiah kalau misalnya mau naik ke pokoknya di atas 3D Bapak dan Ibu ya pokoknya di atas 3D itu wajib apa namanya artikel itu wajib pokoknya pokoknya artikel itu wajib jadi meskipun sudah dalam bentuk majalah atau koran ini kalau lihat disininya ini selalu ada wajib publikasi ilmiah jadi mulai dari 3D sampai ke sini itu wajib laporan ilminya laporan hasil penelitian plus publikasi ilmiah jadi itu salah satu yang wajib harus diambil jadi ini gak bisa di apa namanya gak bisa dipisahkan kemudian yang Pak dari UPP tadi ya bukan Pak sebenarnya ini tidak jelas juga ini apa namanya apa namanya keterangan ini di kabupaten atau kota atau permasin gak nah kita jurnal kita ini juga ada di kota panjarmasin Pak kalau di kota ya satu ya tapi kan gak mungkin juga kan kalau di ikat nasional terakhir jadi saran saya sudah dipak apa namanya ditambahkan di situ apa namanya surat keterangan surat keterangan yang menyatakan bahwa jurnal kita sudah memiliki e-assist dan terakhir terakhir jadi paling tidak ketika nanti asesor itu membaca berkas PAK kita itu sudah paham bahwa jurnal kita itu sebetulnya sama juga dengan terakhir yang Pak dari UPP tadi tidak usah berkecil lagi Pak untuk publikasi karena kalau saya sih titik poinnya bukan pada pangkat ya kalau pangkat kan sebabnya cuman kan kesel seberluasan kita apa namanya seberluasan kita di artikel itu yang paling yang kondisi lapangan religi kelas jadi kalau skripsi itu kan cuman berapa kali saya sih dan dikertasi juga sama tapi kalau Bapak dan Ibu itu kan kondisi rekeni sayang sekali kalau Bapak Ibu juga punya soal yang baik sudah punya kebenaran yang baik kemudian semua di apa namanya yang sudah ok tapi Bapak dan Ibu PAK ini cuma sebagai kebenaran yang paling penting itu adalah implikasi dari kondisi kita itu bisa dibaca oleh orang lain itu sih terima kasih Pak Eko dan Bumisbah tadi mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait mencari jurnal yang baik bagaimana mensubmit kemudian kebijakan-kebijakan tadi ada lagi Bapak Ibu satu Pak Rizia jadi informasi saja bagi Bapak Ibu kalau bisa tadi saya menyampaikan untuk OJS 3 ya jadi saya punya satu artikel latihan satu jurnal yang memang saya khususkan untuk latihan jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk saja ke saya share screen dulu ya Bapak Ibu Bapak Ibu nanti bisa langsung saja masuk ke polanka dot ac jurnal polanka maaf jurnal dot polanka dot ac dot id nah nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk ke sini akan dibawa ke open jurnal ataupun jurnal yang ada di kelola di tempat saya di politenium Kalimantan nah disini ada jurnal kajian ini yang sudah berjalan sampai saat ini lalu jurnal Dharma ini masih belum karena ini masih diprogress untuk pengabdian masyarakat nah di bawah saya ada yang paling bawah ini ini ada jurnal latihan jurnal latihan Bapak Ibu bisa menggunakan ini silahkan Bapak Ibu silahkan latihan disini untuk register untuk submit silahkan batasnya sampai submit saja setelah sampai selesai ya sudah karena saya tidak akan memproses ini sampai berikutnya ini Bapak Ibu tinggal klik disini nanti akan muncul dibawa ke jurnal latihan ini yang saya sudah buat untuk beberapa kali latihan dari pengelola jurnal yang saya dampingi disini Bapak Ibu juga bisa langsung register bisa login kalau misalkan sudah punya username passwordnya bisa register dan seterusnya baik itu saja Pak Reza yang saya sampaikan kalau ada yang ingin latihan bagaimana cara register dan submit dan seterusnya boleh menggunakan link yang ada di tempat saya ini terima kasih Pak Reza terima kasih Pak Gali sangat membantu ya untuk Bapak Ibu yang masih baru sekali untuk mencoba untuk submit artikel pada sebuah jurnal Pak Gali sudah menyediakan jurnal untuk latihan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu manfaatkan semaksimal mungkin jika ada yang ingin dikonsultasikan atau ada permasalahan mungkin bisa ditanyakan via grup WA jika nanti sedang mencoba Pak Gali stand by saja nanti saya bagikan link ataupun URL dari jurnal latihan yang saya bagikan saya bagikan disitu dari Bu Rizkina mungkin nanti materi untuk daftar jurnal bisa tidak semua dari kami menerima jurnal pendidikan akan tetapi jika Bapak Ibu membuat artikel yang di luar pendidikan juga bisa nanti kami coba buatkan list jurnalnya ada tambahkan Pak Denny ya terima kasih menambahkan sedikit saja melihat berbagai macam pertanyaan yang begitu apa ya besar sekali minatnya terkait publikasi ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan terkait publikasi ilmiah terutama disini karena bahas menulis 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 saya perlu kita adakan webinar-webinar lanjutan terkait dengan ini karena para guru tentunya pasti punya kendala terkait plagiasi kemudian bagaimana tentaktifasi cara menulisnya yang saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan tadi seperti itu kemudian juga cara memilih jurnal yang baik seperti apa nah sepertinya kita perlu mungkin mengadakan acara-acara terkait lagi untuk lanjutan-lanjutan acara ini oleh karena itu di grup WA itu mungkin tidak akan kita hapuskan tetap saja ada di situ sebagai informasi silahkan juga konsultasi di situ untuk submit-submit banyak seperti yang dibilang oleh Pak Reza tadi melalui bisa dipilih jurnal-jurnal pendidikan yang terakreditasi silahkan dipilih saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang ilmu nah sebagai tambahan informasi jurnal-jurnal yang berating Sinta 1 itu adalah jurnal-jurnal terindeks fokus artinya itu yang berlebel internasional mempukus itu semua nah seperti yang saran Pak Reza tadi alangkah baiknya memang kita coba di jurnal yang dengan rating Sinta paling bawah dulu supaya membuat latihan juga untuk kemudian kawan-kawan RJ ini ya itu tadi yang bidang pendidikan disini ada musbah kemudian ada Pak Eko untuk jurnal-jurnal pendidikan silahkan konsultasi juga kalau mau sublet di jurnal beliau-beliau silahkan di kampus saya Universitas untuk bidang bahasa dan matematika itu ada silahkan kontak saya nanti saya akan hubungkan ke pengelolanya selebihnya untuk non-pendidikan ya di jurnal-jurnal lain ada intinya kami rata-rata memang di RBI adalah pengelola jurnal cuman ya bukan pendidikan seluruhnya silahkan saja dikonsultasikan di grup ada kawan-kawan ada pertanyaan lagi Pak dari grup berapa halaman minimal bagi artikel ilmiah yang dibolehkan di jurnal bagi kenaikan pangkat guru jika artikel ilmiahnya non-pendidikan omgo ini Pak Eko dan Bumisbah lagi omgo Pak Eko Bumisbah kalau ya terima kasih saya kena menambahkan sekali lagi nilainya itu Bapak dan Ibu kalau buku itu empat kalau apa namanya kalau karya ilmiah selain PTK tetap apa namanya kriterianya nanti ini dimuat di jurnal dimana nanti berarti nilainya adalah 321 jadi Bapak dan Ibu yang memuat artikel non-pendidikan itu nanti tetap bisa apa namanya termuat dan dimuat dan nilainya adalah acuannya 321 itu Bapak dan Ibu jadi tetap apa namanya apa namanya tidak lebih dari empat kalau empat itu buku tapi tetap kalau 3D mulai dari 3D sampai 4A tetap nanti akan diminta untuk publikasi karya ilmiah jadi publikasi karya ilmiah ini tidak boleh lepas karena biasanya di atas 3D ini biasanya yang menilai sudah kalau guru biasanya LPMP kalau kemenang biasanya sudah di GTK Madrasa jadi sudah di Jakarta penilainya sudah bukan lokal jadi biasanya memang diminta apa namanya untuk tetap menelampunkan karya ilmiah meskipun bukan PTK atau PTS selama nanti ada karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal itu nilainya adalah 321 kemudian kalau buku itu empat nanti kalau Bapak dan Ibu punya hasil penelitian itu kemudian diseminarkan jadi hasil penelitian PTK diartikelkan kemudian diseminarkan nah ini nanti nilainya selama juga 4 jadi ya itu saja sih seputar itu saja nilainya tetap tetap acuannya adalah 321 dimuat di koran juga nanti kalau nggak salah nanti lihat korannya apa mungkin kalau provinsi atau sudah nasional ya mungkin 321 itu Pak Reza mohon maaf Pak Eko mau nyambung pertanyaannya Bapak tadi jadi jumlah artikel yang jumlah minimalnya halamannya Pak halamannya itu apa Pak yang bisa di jurnalkan halamannya 12 saja Pak 10 sampai 12 10 sampai 12 minimal minimal ya 12 lah Pak minimal 12 minimal atau maksimal Pak 10 sampai 12 minimal 12 bingung Pak pokoknya minimal 12 lah 10 10 gimana ngebal nih moga Bumisbah siapa tahu ada aturan yang ditambahkan Bumisbah untuk minimalnya berapa itu misalkan 7 boleh nggak 7 halaman 4 halaman boleh nggak oke baik kalau terkait dengan jumlah halaman dari artikel ilmiah tersebut mungkin nanti akan disesuaikan begitu ya dari jurnal targetnya jurnal yang disubmit kan seperti itu nanti kan di petunjuk penulisan ataupun di template artikel kan akan tertulis berapa minimalnya begitu tadi yang ditanyakan jumlah halamannya namun kalau jumlah artikelnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko kita lihat kan berapa kumnya kan begitu maka kalau bisa kalau diterapkan oh sekian maka kalau bisa kan dilebihkan dulu karena bisa jadi nanti dari reviewer atau tim PAK nya kan bisa jadi tidak maksimal ya menilainya sehingga kita perlu lebihan dulu nih kumnya dipersiapkan begitu mungkin itu Pak Galing ini terima kasih izin merangkum izin merangkum silahkan Pak Denny kalau kalau saya mau rangkum ya hasil diskusi dari tadi Paki intinya gini kalau bagi Bapak Ibu Guru yang ingin submit dan publikasi artikelnya di jurnal untuk kebutuhan nah kalau saran saya ini saya coba rangkum prosesnya aja yang pertama cari jurnal target di Google seperti yang yang bilang tadi salah satu caranya kan dengan mencari satu di Google schooler atau yang kedua paling aman itu memang cari di Sinta karena itu yang sudah terakreditasi itu paling aman karena sudah dilakukan penilaian oleh penumpang saya nah yang kedua sudah kita dapat jurnal target pilih mau Sinta mana kan ketemu Sintanya ketemu yang cocok bidangnya juga cocok ya buka lah jurnalnya kita lihat dulu ketentuan di jurnal karena itu tadi untuk halaman sebenarnya tiap-tiap jurnal punya ketentuan dan aturan masing-masing ada yang menuliskan misalkan dari kalau di jurnal-jurnal di kampus saya itu justru hanya dari 5 sampai 10 halaman saja ada kampus lain yang justru menuliskan 20 sampai 25 halaman nah tergantung ketentuan jurnal maka untuk memudahnya lebih baik dibuka web jurnalnya OJS jurnalnya sesuaikan dengan ketentuan di jurnal masing-masing cara penulisannya jumlah halamannya termasuk nanti detailnya akan lebih dalam sampai ke cara citasi itu sudah-sudah dalam sekali kemudian ada wujud lagi ya di dalam intinya adalah ketika ketemu jurnal target tolong dibaca dulu ketentuan di seluruh ketentuan yang ada di dalam website-nya di dalam OJS-nya kemudian ada template di sana sesuaikan template-nya dengan yang diminta oleh si jurnal kalau sudah cocok silahkan karena apa ketidaksesuaian artikel yang kita upload apapun itu bentuknya baik itu template cara penulisan dan segala macam yang di dalam artikel tersebut jika tidak sesuai kita percuma akan sahas dan otomatis akan direjek oleh begitu kira-kira Pak cukup saya terima kasih Bapak dan Ibu mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan mumpung masih ada waktu 20 menit ada lagi Bapak Ibu keluh kesahnya mungkin terkait harus ada atau mungkin ada saran dari Bapak Ibu untuk kegiatan webinar berikutnya kira-kira mengangkat materi apa silahkan silahkan siapa tahu apa kebutuhan para Bapak Ibu guru untuk disediakan acara kita coba mediasi jika sudah tidak ada mungkin mohon izin ada yang ada nanya lagi di grup WA kalau artikel berupa buku pelajaran atau persemester yang lainnya empat terkait dengan buku pelajaran ya Pak Reza oke ya nah kalau buku pelajaran yang ini kan diperuntukkan untuk peserta didik ya sebagai pegangannya memang kalau kita lihat buku ini kan biasa dia dalam bentuk satu tahun kan seperti itu ya dua semester kan ya apa bisa persemester ataupun yang per tahun jarang yang ibaratnya itu perbub kan kalau perbub nanti bisa jadi jatuhnya nanti ke modul ya seperti itu itu Pak Idrian Nor ini ada masukan dari Ibu terkait penulisan artikel atau best practice mungkin itu itu nanti Pak Dini yang nantukan mungkin Ibu baik melaksanakan terima kasih sarannya kita coba bicarakan dengan kawan-kawan di RJI KASEL bisa jadi kita berharap untuk terus rutin mengadakan acara-acara seperti ini karena dulunya memang RJI fokus ke ranah perguruan tinggi dan resmi melihat aktivitas publikasi ilmiah yang diarahkan juga ke guru kita mulai melirik lagi daerah ruang lingkup guru agar bisa membantu kawan-kawan nah ini bisa mungkin kita coba rapatkan dengan kawan-kawan mudah-mudahan bisa doakan saja mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke arah seperti ini biar informasi itu tidak mantep di satu sisi saja tapi juga bisa sampaikan ke seluruh begitu terima kasih oke baik ini ada pertanyaan lagi masih seperti masih Pak Eko dan Bu Misbah topik apa saja yang saat ini sedang hangat untuk diangkat dalam pembuatan jurnal di bidang pendidikan monggo Bu Misbah atau Pak Eko oke baik saya jawab mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Umar nanti yang Bu Yuni Pak Eko ya oke terkait dengan topik yang hangat maka ini Bapak Ibu tidak terlepas dari kondisi ataupun perkembangan yang ada terkait dengan revolusi industri 4.0 ya atau ibaratnya kita saat ini berada dalam abad 21 maka dalam dunia pendidikan kita kenal dengan keterampilan abad 21 4C kalau secara umum apakah itu nanti kolaboratif kemudian critical thinking kemudian creative thinking ataupun yang lainnya nah maka keterampilan abad 21 ini nah itu bisa menjadi salah satu tren bagaimana kemudian penguasaan peserta didik terhadap keterampilan abad 21 tersebut begitu nah kemudian kalau kita lihat dalam kurikulum 2013 revisi untuk mendukung keterampilan abad 21 itu kan ada beberapa model yang coba untuk direkomendasikan ya apakah kemudian problem best learning kemudian project best learning ya ataupun yang lainnya nah ini pun juga bisa menjadi trend ataupun kalau sekarang juga Bapak Ibu sudah mengenalkan beberapa model pembelajaran inovatif salah satunya adalah misalnya yang ibaratnya apa science, technology, engineering dan juga matematik nah kalau Bapak Ibu punya style terhadap STEM tersebut bagaimana proses pembelajaran di kelas nah itu juga menjadi sesuatu yang sedang in saat ini seperti itu atau misalnya oh kalau sekarang kita pada musim pandemi beralih misalnya ya dari yang dulunya pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran yang sifatnya online ataupun pembelajaran digital nah ini juga sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini ataupun nanti ketika kita menghadapi era baru seperti itu ya adaptasi baru maka bisa jadi kan berubah nanti kepada pembelajaran yang sifatnya blended learning seperti itu nah kemudian juga Bapak Ibu terutama misalnya sebagai mahasiswa PPG ya kita kenal yang ada namanya TPEG kan seperti itu nah itu juga salah satu item yang kemudian juga bisa kita angkat atau hangat saat ini untuk dibahas seperti itu Pak Reza baik terima kasih Bumisbah Pak Eko ada yang ditambahkan dulu tidak ada sangat luar biasa penjelasan Bumisbah tadi terkait metode-metode mungkin untuk topiknya nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu kalau saya cuma menambahkan mungkin apakah ini masuk ke dalam pendidikan juga atau tidak kalau dari rencana Induk Riset Nasional atau RIRN ada lima bidang ilmu yang ada lima bidang yang mungkin sangat menarik bisa jadi dikait-kaitkan dengan Bapak Ibu dengan pendidikan juga bisa dikaitkan seperti ada lima bidang ada green economy blue economy pariwisata kesehatan dan sistem informasi yang terakhir dari lima poin yang ini bisa saja dikaitkan dengan topik pendidikan atau demodem yang dijelaskan Bumisbah tadi kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuni bagaimana kalau pembuatan buku pedoman guru apakah bisa dinilai Eko tanya Pak Eko yang menjawab monggo Pak Eko Pak Eko Halo Bumisbah dulu atau Pak Eko monggo saya tidak bisa menjawab soalnya mungkin nanti bisa ditambahkan kalau dalam PKB tadi pada komponen kedua terkait dengan publikasi ilmiah publikasi ilmiah tadi kan dia terbagi jadi tiga apakah kemudian aktif dalam pertemuan ilmiah apakah kemudian melakukan publikasi ilmiah tadi ya ibaratnya di jurnal di media ataupun yang lainnya kemudian yang ketiga itu kan adalah terkait dengan publikasi apakah buku ibaratnya buku pedoman guru salah satunya apakah kemudian ini bisa dinilai bisa tadi ya bagian dari komponen publikasi ilmiah seperti itu Pak Reza oke terima kasih apakah terjawab Bu Yumi dan Pak Omar tidak ada ya oke sudah cukup ada lagi yang ingin didiskusikan di WA Group kayaknya ada pertanyaan ada di WA Group ya kalau pesen referensi kustaka berupa buku bolehkah diambil dari sosmed atau mengambil dari Google mungkin ini klasifikasi referensi mungkin misbah atau yang lain mungkin bisa membantu terkait dengan referensi ibu misbah silahkan bu silahkan Pak Gali saya hanya pengen kalau misalnya masalah referensi tadi kalau saya menggunakan referensi yang dimiliki Microsoft Word ya misal contoh ini coba saya share screen jadi apa saja sih yang boleh dipakai referensi itu dari mana misalkan ini ini adalah laporan PKL dari mahasiswa saya mohon maaf saya pakai contoh jadi kalau misalnya referensi paling gampang sebenarnya membuat referensi ada tools yang ada di Microsoft Word ini ada ini ada minute source yang ada di sini bisa masukkan dari mana referensi itu bisa bisa dipakai misalnya kita klik kita lihat di sini ini banyak sekali ada book ada book section jurnal artikel artikel periodical report bahkan sampai di sini ada website ada art ada film bisa-bisa digunakannya sumber referensi ini sangat luas sekali Bapak-Ibu bisa gunakan sehingga lebih kaya akan sumber-sumber data dan ini adalah tools yang ini saya kenalkan yang saya tambahkan adalah tools yang dimiliki oleh Microsoft Word sudah ada di dalam Microsoft Word itu sendiri itu saja Bu Misbah mungkin bisa ditambahkan yang lebih akurat lagi sedikit menambahkan jadi terkait dengan referensi yang digunakan oleh Bapak-Ibu ketika tadi mensubmit artikelnya ke dalam satu jurnal ini maka di petunjuk penulisan dari jurnal target memang kebanyakan dia akan meminta mayoritas itu adalah sumbernya dari artikel dari jurnal ilmiah seperti itu ada yang bahkan menyebutkan minimal 75% minimal 80% dan seterusnya jadi memang harus lebih banyak referensi tersebut dari jurnal ilmiah walaupun tidak menutup kemungkinan ada referensi tersebut yang dia berasal dari buku ada yang dari conference proceeding ataupun yang lainnya dan Bapak-Ibu juga harus memastikan usahakan kemudian untuk menggunakan sumber primer bukan sumber sekunder seperti itu kalau bisa sumber primernya kita cari langsung maka carilah sumber primernya jadi jangan atau hindari penggunaan sumber sekunder mungkin itu tambahannya terima kasih Bapak terima kasih Bu Misbah saya coba menambahkan juga sedikit terkait sumber primer dan sekunder tadi memang dari jurnal sebagian mengharuskan harus dari sumber primer sekian persen 70% 80% hal itu karena mereka akan melihat sumber primer yang diacu itu apa oh penelitian penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya itu dari berapa tahun terakhir itu nanti akan menunjukkan kualitas artikel Bapak Ibu oh kualitas artikel Bapak Ibu referensinya masih dari tahun 70-an 80-an itu kayaknya sudah tidak up to date lagi beda cerita kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan referensi dari artikel ilmiah yang berasal dari jurnal jurnalnya bereputasi dan terbaru misalnya 2 atau 3 tahun terakhir otomatis itu adalah topik-topiknya adalah topik-topik yang sedang hot saat ini itu menjadi salah satu parameter penilaian substansi jurnalnya mungkin itu tambahannya dari saya untuk blog dan wikipedia bahkan sebisa mungkin dihindari soalnya itu tidak bisa ditanggung jawabkan untuk isinya beda kalau jurnal-jurnal pun ada yang peer review ada yang tidak peer review yang peer review yang bereputasi itu yang kita ambil mungkin itu aja tambahan dari saya izin menambahkan sedikit jika lama tidak apa untuk tahun terbit seperti tadi penjelasan saya semakin lama memang jika tergantung bidang masing-masing kalau di saya bidang komputer 10 tahun itu lama sekali mungkin 5 tahun sudah lama juga tapi jika di bidang sejarah mungkin bisa yang 10 tahun 20 tahun itu masih visible masih layak untuk dijadikan referensi ini kan ada tambahan dari Bapak Ibu lain saya tambahkan sedikit terkait dengan sumber referensi sebenarnya sih macam-macam tergantung dari jenis bidang ilmu jurnal kebetulan karena saya bisa tahu lebih apa namanya yang seperti yang Pak Galih bilang tadi ada TV film kemudian website nah kebetulan untuk jurnal-jurnal yang seperti itu biasanya menerima untuk jurnal-jurnal sosial makanya kalau di bidang ilmu saya kebetulan social science itu hal-hal seperti website itu masih diizinkan tapi lihat dulu website-nya ini bisa valid atau tidak contoh website yang valid itu misalkan seperti tribun kan itu website-website resmi atau website-website pemerintah daerah tapi kalau blog-blok yang namanya pun kita nggak tahu itu juga tidak bisa dianggap valid untuk menjadikan referensi untuk bidang-bidang sosial sama social science ya koran boleh dimasukkan kemudian konten youtube itu masih bisa dimasukkan misalkan pendidikan pun bisa misalkan dia berinspirasi kepada siapa yang membuat konten youtube untuk bidang pendidikan itu tapi dia seorang yang ahli di bidang pendidikan kita bisa citasi konten youtube tersebut nah ya itu tadi kalau saya sih berpatokan seperti dengan Pak Gali bilang tapi kembali lagi kepada ketentuan bidang masing-masing mintanya seperti apa kalau saya berpatokan pada aplikasi manajemen referensi untuk melakukan citasi contoh yang Pak Gali contohkan tadi adalah yang di mikrostruktur banyak aplikasi-aplikasi referensi lain yang juga bisa dipakai seperti saya sebut merek aja lah ya Mendeley ada Zotero ada OneNote nah kriteria yang mereka sajikan itu adalah kriteria yang pada dasarnya diizinkan untuk melakukan sisi terhadap media yang mereka sediakan tapi intinya kembali lagi apakah jurnalnya menerima citasi-citasi seperti itu nah kalau jurnal sains murni misalnya misalkan kayak fisika, kimia, biologi dan seterusnya itu agak-agak sweet memang memasukkan konten-konten website karena sifatnya ilmiah dia lebih mewajibkan kepada biaya itu tadi ada yang 70% jurnal selebihnya boleh yang lain bahkan ada yang disebut seperti Pak Reza tadi waktu expirernya 10 tahun saja dia tidak terima jurnal yang disitasi jurnal tahun 90-an ada yang lebih ekstrim lagi ada jurnal yang memberikan ketentuan itu 5 tahun jadi intinya seperti yang saya sebutkan dalam rangkuman cara memilih jurnal tersebut jadi kembali lagi kepada ketentuan si jurnalnya jadi mau tidak mau memang Bapak Ibu jurus kalian memeriksa dulu jurnalnya dia menentukan ketentuannya seperti apa biar artikel yang kita submit ke jurnal tersebut itu lebih mudah diterima mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan silahkan silahkan Bapak Ibu ada 8 menit waktunya oke sedikit menambahkan terkait jawaban dari pertanyaan Ibu Reskina bolehkah kemudian sumber primer jika tahun terbitnya lama boleh-boleh saja jika itu adalah sumber primer sebagai halnya misalnya Bapak Ibu meneliti terkait hasil belajar untuk ranah kognitif biasanya menggunakan acuannya adalah punyanya bloom bloom yang direvisi itu kan adanya di buku Carol and Anderson pada tahun 2001 itu kan sudah lama tapi karena itu adalah empuknya maka silahkan gunakannya itu atau misalnya ketika Bapak Ibu meneliti terkait dengan keterampilan berpikir kritis dari peserta BID itu kan kalau misalnya Bapak Ibu mengacu kepada Ennis itu bukunya tahun 1985 atau 1986 kalau tidak saya salah ingat kalau memang tidak ada edisi terbaru boleh digunakannya itu tapi kalau kemudian kalau tidak saya salah ingat dari beliau ada menerbitkan jurnal pada tahun 2013 atau 2015 terkait dengan critical thinking nah maka ambil saja yang terbarunya yang terupdate seperti itu namun kalau tidak ada boleh pakai yang lama terima kasih luar biasa tambahannya ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan ada lagi di grup WA juga tidak ada ya kalau tidak ada kita akhiri dulu sesi ini ya kalau tidak ada kita akhiri dulu sesi ini semoga ini bermanfaat saya kembalikan lagi ke MC Ibu Maria silakan terima kasih dari saya saya iri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Pak Reza ya terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Pemateri ya Ibu Misbah Pak Eko Pak Gali ya Pak Deni ya terima kasih karena sudah membagikan ilmunya kepada kita ya terima kasih juga kepada Pak Reza ya Pak Doktor Reza karena sudah memandu kita ya dalam diskusi yang sangat-sangat menarik ya selama kurang lebih tiga jam ini ya kita bisa melihat antusiasme dari para peserta dengan berbagai pertanyaan ya dan hal-hal yang dikonsultasikan ya ya sudah ada juga beberapa topik atau saran yang bisa ditindaklanjuti untuk kegiatan RJI selanjutnya ya silahkan nanti kita rencanakan bersama ya untuk tahun depan ya oke ketumpahan bakso bajuku basah ingin marah namun pada siapa walau hati tak ingin berpisah apalah daya sudah waktunya ya Bapak Ibu ya oke sedikit menyimpulkan ya perjumpaan kita diskusi kita pada hari ini ya publikasi artikel ilmiah di jurnal itu adalah kegiatan yang sangat penting ya bagi guru bagi pendidik tidak hanya karena syarat untuk kenaikan pangkat atau jabatan tapi juga untuk pengembangan diri dan mempertajam kompetensi diri sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik ya nanti jika ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik yang dibicirakan pada hari ini saya izin mengingatkan kembali silahkan menggunakan sebaik-baiknya grup whatsapp ya whatsapp kita workshop guru RJI Kalsel yang sudah dibuat untuk melayangkan pertanyaan dan mungkin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan permasalahan tentang publikasi atau menulis artikel ya baiklah untuk menutup ya perjumpaan kita pada hari ini saya mengundang ya Bapak Adi Pratomo MKOM untuk memberikan kata penutup Bapak Adi apakah sudah ada di sini ya sebagai pengantar ya Bapak Ibu ya beliau ini adalah dosen juga pengajar yang berasal dari Politeknik Negeri Banjarmasin ya dan pada saat ini itu memegang jabatan penting dalam kegiatan kita hari ini ya sebagai Ketua Panitia ya Wak ya Ketua Panitia Kegiatan dan Penggerak Workshop Jurnal untuk menikapi peraturan wajib publikasi artikel ini untuk para guru yang dilaksanakan pada hari ini ya kepada Bapak Adi Pratomo waktu dan tempat secara daring saya persilahkan silahkan Pak ya makasih Mbak Maria Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua makasih Bapak Ibu peserta yang masih berkenan untuk bertahan sampai saat ini ini lumayan juga ya waktunya 3 jam mungkin buat awal makasihkan saya untuk menyampaikan salam hormat Bapak Ibu Guru ya kita semua kan tahu juga nih saat ini jadi seorang guru itu kan gak mudah banyak tugas tanggung jawab belum lagi ngurus murid belum lagi pekerjaan administrasi yang di sekolahan sekarang ketambahan lagi nih untuk publikasi kalau kami juga sama sih sebenarnya merasakan gimana sih repotnya pusingnya buat publikasi untuk itu kami nih yang tergabung dalam RJI kepanjangan dari RJI Indonesia yang pusat yang Indonesia ya jadi RJI Kassel kepanjangan dari RJI Indonesia kami punya inisiatif jadi untuk mengadakan webinar ini ini sebagai bentuk rasa peduli kami kepada Bapak Ibu Guru yang yang kami juga sama-sama merasakan repotnya untuk publikasi nah untuk saat ini memang kami nih teman-teman yang ada di RJI Kassel sudah banyak sebetulnya membantu beberapa institusi tapi untuk saat ini memang belakangan ini kebanyakan di perubahan tinggi di institusi pendidikan dalam bentuk pengelolaan jurnal pendampingan sih biasanya karena memang di beberapa institusi pendidikan banyak yang membuat jurnal membentuk jurnal sendiri mereka nah tapi gak ketutup kemungkinan bila nanti nih setelah dari sini muncul ide dari Bapak Ibu coba deh kita gimana nih kita bentuk kita bangun jurnal misalkan kami siap aja mendampingi mungkin ada yang ingin kesitu gabung dengan asosiasi siap aja kami mendampingi karena memang itu tugas kami juga sebagai anggota dari Relawan Jurnal Indonesia karena gini Bapak Ibu untuk saat ini nih pemerintah sudah sangat menghargai bagi pengelolaan jurnal jadi sebagai editor sebagai pengelolaan itu sudah ada kumnya lumayan besar sudah ada poinnya untuk naikkan pangkat jadi itulah kami sudah sangat bersyukur karena sudah dihargai oleh pemerintah sebagai pengelolaan jurnal mungkin mengingatkan lagi WA Group yang kita buat tadi itu jangan di apa namanya jangan dihilangkan karena itu sebagai wadah kita untuk saling berkomunikasi jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang jurnal baik dalam hal penulisan artikel publikasi ilmiah mau pengelolaan jurnal bisa lewat situ jadi kalau ada yang perlu bantuan dari kami kependampingan silahkan tanyakan lewat grup itu nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu sebagai kebetulan memang untuk kegiatan yang saat ini saya ditunjuk dengan teman-teman sebagai ketuplaknya ya Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik tapi sebagai penitia juga saya memohon maaf terbesarnya apabila sama kegiatan webinar ini terdapat kekurangan salah kilat mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Maria terima kasih terima kasih Pak Adi semoga niat baik yang sudah direncanakan dan apa yang sudah berjalan pada saat ini itu dapat terwujud dan memberikan manfaat semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya untuk semua orang ya Pak amin ya sebagai informasi ini bagi para peserta Bapak dan Ibu guru sekalian sertifikat nanti akan kami bagikan secara daring dalam bentuk file dan mungkin dalam pengerjaan 3x24 jam ke depan mohon bersabar dan menunggu kabar melalui WA Group mungkin Pak Deni ada yang mau disampaikan lagi saya kira cukup sudah disampaikan oleh Pak Adi oke baik Pak ya terima kasih baik kita tutup ya Pak Bapak Ibu daun kelor sangatlah lebat anak nakal ayolah bertobat terima kasih wahai Bapak dan Ibu sekalian kebersamaan kita bersama sangatlah hebat sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu sekalian saya Maria Frani pamit undur diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin menyinggung perkataan saya yang mungkin menyakiti hati Bapak dan Ibu sekalian mohon dimaafkan salam hangat dari kami RJI Kalimantan Selatan semangat untuk berbagi dan menggiatkan publikasi dan selamat siang selamat menikmati 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 selamat menikmati